ini udah mulai koceng dulu kan ngomong koceng ya siap-siap ya selamat pagi semuanya oke mulai hari ini ya buat yang sudah online silahkan menuliskan identitas kalian ya untuk mahasiswa UPD silahkan tulis nama beserta kampus dan untuk rekan-rekan dari kampus UPD silahkan menulis identitas nama beserta nama kampusnya sambil menunggu waktu jam 9 pas dan kita akan mulai silahkan para peserta nanti yang ingin mendapatkan insensifikat bisa mengirimkan email email ke nama kampusnya bisa di nama kampus kampus mahasiswa itu oh 10 10 10 15 ya sekali lagi sambil menunggu jam 9 kita akan menunggu anak-anak yang masih terhubung ke youtube saya ulangi ini buat para peserta silahkan menuliskan identitas dari identitas nama beserta nama kampus ya terkata peserta per pagi ini kita 200 peserta ya terdiri dari 8 kampus untuk mahasiswa untuk dosen banyak 90 kampus dari seluruh Indonesia terima kasih semua untuk ikut tetapannya selamat menikmati terima kasih terima kasih baik dari mahasiswa maupun dari rekan-rekan dosen yang tadi saya jelaskan tercatat sebanyak 91 kampus yang mendaftarkan ya dari masing-masing wilayah di Indonesia terima kasih 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 selamat pagi selamat pagi Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swasiwastu namo budaya salam sejahtera bagi kita semua luar biasa di tengah-tengah di tengah-tengah pandemik covid-19 para sobat dari Unkras Budidharma menyelenggarakan web seminar yang tentu saja dihadiri oleh banyak peserta tercatat ada 697 peserta termasuk dosen dari 90 kampus dan mahasiswa dari 8 kampus yang tersebar dari seluruh Indonesia sangat luar biasa Universitas Budidharma ini menurut informasi dari Bapak Riki ini adalah yang pertama dilaksanakan jadi keberhasilan ini merupakan keberhasilan yang monumental seluruh pembicaranya adalah pembicara yang luar biasa mungkin untuk lebih lanjut dapat lebih ditingkatkan lagi dan lebih baik di dalam menunjang proses pembelajaran yang memenuhi syarat tidak adanya atau disebut social distance jadi selamat mengikuti web seminar ini semoga mendapatkan banyak manfaat yang tidak kurang dari seminar yang seperti biasa kita hadiri sekian sambutan dari saya sukses untuk kita semua selamat pagi Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih penelajaran e-learning di masa pandemi ini penelajaran pada pagi hari ini dengan topik pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah kita hari ini menciarkan apa yang telah kita tulis dan setelah hari ini apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini kita akan buat menjadi satu buku nanti setelah buku selesai kami akan informasikan dan kepada seorang mahasiswa atau peserta Bapak-Ibu dosen nanti yang mau bertanya kita akan bagi tiga sesi pertanyaan ya nanti saya akan informasikan jika ada yang ingin bertanya khusus untuk asing-masing sesi nanti saya akan berikan satu buku hasil karya kita semua di tiga belas penulis ya jadi buat rekan-rekan peserta yang mau bertanya silahkan nanti bertanya kita akan pilih banyak dua orang per sesi jadi ada tiga sesi pertanyaan kita akan berikan enam buah buku ya silahkan jangan malu-malu kita akan pilih enam peserta yang bertanya kita akan berikan hadiah dalam bentuk buku pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19 ini oke sebelum saya lanjut saya ingatkan juga jangan lupa untuk menuliskan identitas nama beserta kampus di kolom cek oke saya jelaskan yang pertama konsep kasus COVID-19 di Indonesia ya ini saya dapatkan data dari web COVID-19.go.id data per tanggal 10 Mei 2020 ya ini per tanggal 10 terdapat 959 meninggal ya 2 607 sungguh 10.079 dalam perawatan dan total kasus terkonfirmasi 13.645 ini perkembangannya dari awal hingga saat ini atau per tanggal 10 yang terus meningkat dan pemerintah terus menangani hal ini ya efek dari ini semua adalah kita di bidang pendidikan mengalami mau gak mau mengikuti pembelajaran lain ya makanya salah satu faktor muncul yang buku ini atau topik ini karena di bidang kasus sampai hari ini kita semua kampus-kampus di seluruh Indonesia melaksanakan pembelajaran secara e-learning Lalu apa sih definisi e-learning saya jelaskan singkat mungkin nanti penulis lain pun akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan e-learning 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 dijelaskan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan prinsip proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya jadi hal ini ada kaitan dengan teknologi informasi karena teknologi informasi sangat berarti di dalam proses pembelajaran e-learning mungkin yang awalnya kita belajar cara tatap muka langsung saat ini mau gak mau kita memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran seperti hari ini pun beberapa dari peserta mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran secara online melalui channel YouTube ini lalu definisi yang kedua proses pembelajaran yang disituin bertujuan untuk memanfaatkan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran ya di intinya sama bahwa membutuhkan sistem elektronik atau kantor komputer dan teknologi khususnya teknologi internet lalu apa saja manfaat dari learning yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan daya serap mahasiswa ini misalnya pada saat kita mengajar tatap muka langsung yang mungkin ada beberapa mahasiswa lebih nyaman misalkan dengan mengikuti atau menyaksikan video ataupun dengan diskusi ya sehingga daya serap mahasiswa terhadap materi akan lebih mudah lalu yang berikutnya meningkatkan tahan aktif mahasiswa dalam pembelajaran kalau yang saya lihat ada mahasiswa pada saat tatap muka mereka kurang serap dengan atau kurang aktif dalam melakukan aktivitas yang dijawab ya tapi pada saat di learning ini perangkat mahasiswa sangat penting ya banyak mereka yang mau melakukan tanya jawab lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa pada saat belajar di learning mau gak mau mahasiswa harus mandiri ya jadi kalau misalkan memberikan materi lalu terus kalau mahasiswa hanya sedar baca dan tidak memahami ataupun tidak mempertahankan ya ini akan sulit hanya dituntut untuk meningkatkan kemandirian si mahasiswa tersebut meningkatkan kualitas materi pendidik para dosen berusaha untuk memberikan materi kualitas materi ya yaitu dalam bentuk si video ataupun live ataupun menggunakan simulasi-simulasi yang ada kita para dosen bener-bener dituntut untuk memberikan kualitas yang hanya segera menyampaikan materi-materi ini meningkatkan perangkat teknologi informasi dalam penyajikan materi yang disampaikan oleh dosen jadi pada saat si dosen mau mengajar kondisi saat ini terkadang ada terjendungan dari peserta dan misalkan dosen hanya memberikan slide-slide yang tanpa ada penjelasan-penjelasan kita bisa manfaatkan perangkat teknologi informasi misalkan dengan menggunakan channel youtube ataupun share video itu manfaat-manfaatnya ya lalu kalau dibilang edek 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 e-learning ya ada karakteristik yang perlu kita pahami yang pertama adalah yang pasti memanfaatkan perang teknologi informasi tanpa ada perang teknologi informasi artinya pembelajaran pembelajaran secara tradisional ya atau konvensional ya tata buka yang kita lakukan lalu memanfaatkan penggunaan digital media ataupun komputer network pasti yang tadi dijelaskan e-learning salah satu ini adalah memanfaatkan internet ya memanfaatkan penggunaan bahan ajar yang bersifat mandiri dapat disimpan di perangkat e-learning ya yang dapat mudah digunakan suatu saat kita mungkin mau kerjaan atau mempelajari kembali ya kita bisa buka kembali di e-learning yang kita gunakan memanfaatkan penggunaan administrasi pengajar yang mudah dipelola ya misalnya kita menggunakan perangkat model ya disitu kita bisa melakukan pengelolaan pengelolaan dalam misalkan agensi atau manage dari tugas-tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya ataupun semua tercatat institusi dan lainnya semua bisa kita kelola secara dengan baik ya banyak plus ataupun banyak perangkat yang bisa kita gunakan seperti Google Google Classroom atau yang lainnya ini karakteristik dari e-learning ya itu sedikit tentang e-learning ya nanti tekan-tekan pembicaraan yang lain akan menjelaskan lebih detail dari masing-masing topik hari ini pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19 ini ada 13 materi yang akan disampaikan jadi nanti dari masing-masing pemateri waktunya singkat ya buat terkenaan mahasiswa ataupun dosen yang ingin bertanya silahkan nanti di sesi tanya-jawab bisa melakukan pertanyaan nah materi pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19 ini terdiri dari pembelajaran dari jarak jauh atau e-learning selama pembatasan sosial lalu metamorfosis sistem pembelajaran lalu web conference dan web conference kasus e-learning kreativitas mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19 lalu infrastruktur untuk menerapkan e-learning dan monitoringnya lalu bagaimana perbandingan e-learning di Indonesia maupun di negara-negara tetangga jadi kalau kita lihat di Indonesia banyak pengguna model bagaimana dengan negara-negara tetangga yang terjelaskan oleh alhamdulillah kita lalu berikutnya kuliah online efektif lalu berikutnya kita tidak mendadak online berikutnya kesulitan dan solusi menggunakan teknologi dalam jaringan lalu berikutnya kajian penerapan e-learning pada mata kuliah fisikologi komunikasi program studio komunikasi studi dharma berikutnya penggunaan google platform google platform sebagai salah satu aplikasi online learning dan yang terakhir dari sisi mahasiswa ini adalah salah satu mahasiswa kita yang melakukan penulisan juga dan hari ini hadir akan menggelarkan dampak pembelajaran online learning bagi mahasiswa karena yang mengetahui atau yang mengalami ini adalah si mahasiswa nanti ada hal-hal yang akan disampaikan oleh mahasiswa oke itu saja singkat dari saya yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik pada pagi hari ini terima kasih atas perhatiannya nanti kita akan lanjut ke materi-pemateri berikutnya jadi untuk sesi tanya-jawab saya ulangi sekali lagi sesi tanya-jawab akan dibagi menjadi 3 nanti setelah sesi tanya-jawab dimulai silahkan buat rekan-rekan yang mau bertanya dapat menuliskan di kolom chat oke itu yang saya bisa sampaikan dan saya akan bantu memandu untuk materi-pemateri berikutnya ya materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Riki ya kepada Pak Riki silahkan mempersiapkan materinya ya silah saya akan menjelaskan profil dari Pak Riki ya Pak Riki saat ini sedang kuliah S3 di Universiti Pramer ya di Malaysia dan beliau juga aktif di pengelolaan jurnal untuk jurnal UBD jurnal KDI dan sebagai reviewer jurnal di UNPAM oke pada Pak Riki saya tersilakan kepada mahasiswa boleh kasih emot aplausnya di kolom chat ya Pak Riki silahkan Pak Riki makasih ya Pak Ceng ya selamat pagi semuanya ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa ya baik itu dari Universitas Budidharma ataupun dari kampus lain ya ada ada 10 ya 10 atau lebih dari 10 mahasiswa lebih ya Pak Ceng ya dari kampusnya terkata sebanyak 8 kampus untuk mahasiswa oh 8 kampus ya nah eh kali ini kita saya akan berbagi ya terkait pengalaman ya pembelajaran jarak jauh selama pembatasan sosial jadi kita ternyata dipaksa untuk di online-kan ya ini ini dipaksa bukan kelas online sebenarnya karena kita dipaksa untuk online latar belakang ya yang saya ambil ya yang saya lihat ya ini gak tau ya ini ini udah prediksinya dari Pak Menteri atau enggak karena ada kebijakan kampus merdeka ya kalau kita lihat disini semua eh apa baik itu perekonomian pendidikan ataupun industri semua punya dampak dari pandemik ini ya jadi ada ada kebijakan kampus merdeka ya ada 4 yang dicandangkan oleh Pak Menteri ini eh apa namanya eh eh apa kebijakan dari pendidikan ya eh nah bentar saya edit dulu ya eh edit eh 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 oke karena waktunya sedikit ya jadi kita agak cepat nah ini visualisasi yang yang didapatkan dari eh tweet ya twitter data twitter ya berdasarkan teks yang diambil eh trendingnya eh ada keluhan kelas online sebenarnya bukan kelas online ya yang saya pikirkan ya tetapi adalah kelas yang di onlinekan ya sebanyak 47% itu yang bilang adalah keluh mahasiswa tugas nah ini ya karena ketidaksiapan kita sebagai eh tenaga pendidik jadi rata-rata dosen itu memberikan tugas melalui eh media apa media komunikasi ya bisa whatsapp ataupun telegram ataupun lain sebagainya nah terus eh 13% itu rata-rata dosen ya yang mengeluh ya keluhannya banyak ya terkait kuota itu juga masuk katanya juga mahasiswa tidur kurang kampus juga banyak yang bilang hmm tidak ada apa subsidi dan lain sebagainya ini keluhan lah ya terus ada yang bilang juga enak ya kelas online itu ya bilangnya 5% terus nilai nilai juga katanya eh apa hancur semuanya karena nggak ngerti dikasih tugas nggak ada penjelasan dan lain sebagainya materi ya materi itu 4% uang uang yang menyatakan eh boros katanya kelas online ini kelas di online kan ini ya terus eh katanya juga ada jelas ya ini jelas dalam arti eh bukan bentuk keluhan sebenarnya tapi penyampaian dari dosennya oke kita eh next lagi ya nah yang jadi pertanyaan dasar adalah apakah perguruan tinggi ini siap untuk transisi transisi mendadak ini ya jadi saya saya berdasarkan eh data yang saya lihat di lampangan ya yang yang mungkin ya kita bisa sharing nanti disini ya yang saya rasakan ya jawabannya adalah nggak tidak ya ya karena organisasi kita ya beberapa perguruan tinggi bukan beberapa ya tetapi hampir semua perguruan tinggi nggak diatur untuk yang namanya kelas online atau dengan kondisi sekarang ya kelasnya di online kan hanya eh apa program studi yang sudah mendapatkan izin dari dikti yaitu eh kalau nggak salah pendidikan jarak jauh ya PJJ yang dikenal oleh kita itu juga hanya beberapa program studi kecuali mungkin universitas terbuka ya yang sudah siap menghadapi ini nah bagaimana dengan perguruan-perguruan tinggi kita ya ini ya kita ini nggak diatur diaturnya adalah kita membiasakan tatap muka ya oke nah eh ini ini ilustrasi beberapa beberapa apa namanya eh pendidikan atau pembelajaran online dengan menggunakan eh mudel ya ini bisa bisa digunakan selain itu juga ada ada google kelas jikalau eh perguruan tinggi kitanya belum siap untuk infrastruktur teknologi ya ini mudel bisa untuk perguruan tinggi yang memiliki infrastruktur sedangkan yang saya lihat beberapa sekolah tinggi itu eh tidak memiliki infrastruktur oh oh ya ya bentar ya eh nah eh 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 tidak memiliki infrastruktur di dalam perguruan tinggi jadi dia kalau yang tidak punya memiliki infrastruktur berarti bisa menggunakan media google classroom atau mungkin yang lain ya, banyak ya ini salah satu ilustrasi yang saya sharing di perguruan tinggi kita ya, khususnya di universitas budidharma nah pembelajaran e-learning itu ada ada dua bentuknya ya, ada yang sinkron dan ada yang bentuk asinkron nah ini bentuk sinkron bentuk sinkron itu secara langsung kita tetap muka, kita bisa pakai zoom, kita bisa pakai big blue button, jadi langsung berinteraksi interaksi dengan mahasiswa kita dan lain sebagainya jadi untuk bertanya untuk apa namanya video dan lain sebagainya ini bisa apa secara langsung ya bukannya yang tadi dibilang bukannya kita memberikan tugas tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada mahasiswa jadi medianya banyak ya kalau sinkron bisa pakai zoom zoom walaupun dibatasin sekitar 40 menit 40 menit ya untuk yang free itu tapi masih bisa kita gunain walaupun putus nyambung nantinya sedangkan yang big blue button yang apa yang di bawah itu 60 menit dan bisa di record selama 7 hari ya ini sama ya kita juga bisa menggunakan perpanjangan waktu jadi join lagi join lagi join lagi dan join lagi nah lalu ada yang bentuk asinkron asinkron itu tidak langsung ya jadi tidak langsung dalam artian adalah mahasiswa melakukan feedback kita akan melakukan feedback juga kepada mahasiswa itu setelah mereka itu memberikan respon kepada kita ya jadi kayak misalnya kayak sekarang lagi webinar di yang sekarang berjalan bapak ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa mungkin sambil bertanya dengan mengetik di kolom chat itu adalah asinkron yang nantinya mungkin saya akan baca dan saya akan apa memberikan feedback ya atau sharing folder ini dengan menggunakan drawbook one drive ataupun media lain ya google drive ini bisa ya jadi mahasiswa memberikan file ini biasanya saya gunakan untuk bimbingan skripsi jadi saya memberikan feedback untuk mahasiswa bimbingan share folder bab satu bab dua bab tiga dan seterusnya ini saya bisa langsung buka saya bisa langsung interaksi dan saya bisa langsung koreksi hasilnya mereka atau bisa juga menggunakan web ya web blog ataupun blog yang sudah kita milikin ya jadi kita bisa share file ataupun kita bikin apa video rekaman terlebih dahulu walaupun dengan menggunakan handphone dan lain sebagainya ini bisa bisa banyak ya metode yang digunakan baik pak mungkin cukup sampai disini pak silahkan terima kasih ya oke pak Riki terima kasih atas pemaparan materinya tadi sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan learning ya para peserta AC plusnya dong emot plusnya mana ya nanti sekali lagi buat rekan-rekan peserta yang mau bertanya silahkan nanti bertanya setelah sesi pertama dimulai untuk pertanyaan ya nanti akan saya jelaskan buat yang mau bertanya silahkan menuliskan di kolom chat ya oke sekali lagi emot uploadnya kepada pak Riki ya silahkan di kolom chat oke berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Soni Santosa dengan topik metamorfosis sistem pembelajaran kepada pak Soni saya pergilakan untuk memperkihakan materinya boleh di-share oke saya akan membacakan biografi singkat dari pak Soni ya pak Soni adalah dosen tetap di Universitas Dari Dharma penelitian terakhir dan editor dianggung management saat ini beliau aktif juga sebagai penulis ini tercatat pernah juara satu lombar untuk menulis menulis artikel dan karya hukunya juga sudah ada beberapa ya yang pertama nationalisme religius yang kedua dimanakah jembatan tersebut yang ketiga argumentasi prinsip humanisasi dalam pendidikan tersisa 25% ya ini dari pak Soni dipersilakan untuk dipresentasikan hasil dari tulisannya oke pada peserta silakan berikan berikan aplaus emot aplaus di kolket terima kasih pak cenggak pak cenggak selamat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hari ini kita dapat berjumpa di dalam webinar ini dikondisikan oleh kampus penyakit penyakit pak cenggak penyakit ini menggambarkan bahwa sesungguhnya pendidikan kita itu berjalan melewati sebuah rentak waktu yang cukup panjang dimulai dari tanggal 2 Mei jadi bulan ini kita juga sudah merayakan habisnya secara oleh bahwa sesungguhnya pendidikan itu sudah diatur secara rule nah coba kita lihat bahwa di tanggal 2 Mei ini ketika pahlawan pendidikan kita mengusung sebuah visi dari pendidikan membawa pendidikan kita untuk maju lebih baik membuat strukturin hati-hati kemudian di tahun 89 pendidikan kita ini juga ditorong dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 2 ya didukung lagi dengan 8 peraturan pemerintah nah nanti ini akan dibelas lebih luas oleh para pemerintah lainnya biar saya rasa kemudian di tahun sekarang 2021 kita menghadapi gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka nah artinya sejak 2 Mei beberapa tahun yang lalu kita menghadapi sebuah impian sebuah imajinasi sebuah imajinasi dimana pendidikan itu diharapkan mampu membentuk sebuah karakter ya pada saat masa pandemi seperti saat ini bisa dikatakan untuk pertama kalinya tenaga pendidik melakukan pembelajaran secara daring ya secara daring dengan menggunakan berbagai perangkat baru dan menyadari bahwa pembelajaran setelah bisa terjadi dimanapun tetapi saya sepakat dengan yang paling dikatakan bahwa setelah hambatan bukan dialami oleh orang tua kenapa karena orang tua pertama kali menyadari betapa sulitnya tugas tenaga pendidik betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengejar anak peserta didik secara efektif begitu pula dialami oleh mahasiswa sehingga dengan kondisi seperti ini kita menimbulkan empati kepada tenaga pendidik bahwa sesungguhnya tenaga pendidik itu mempunyai tugas yang jauh lebih berat saya sepakat juga dengan apa yang tadi dituangkan oleh Pak Riki bahwa sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang dirasakan oleh berbagai pihak kalau disini kita lihat bahwa pesan Mendikbud di dalam Hardiknas tahun 2020 kemarin belum lama ini mengatakan bahwa pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari guru siswa dan orang tua tanpa kolaborasi itu pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi nah oleh karena itu pendidikan ini dihadapkan sebuah tantangan ya sebuah tantangan dimana kita dipaksa kalau saya Pak Riki saya mohon izin dipaksa untuk online nah artinya kalau kita melihat ada 4 isu mendasar yang di dalam pembelajaran secara online yang pertama bahwa teknologi sebagai media awal dari sebuah pembelajaran itu sendiri jadi hanya media hanya sebagai konsep trial and error aja coba-coba kemudian isu mendasar yang kedua adalah bahwa teknologi digunakan sebagai alat sukung dalam proses pembelajaran nah yang ketiga bahwa teknologi itu sebagai alat enable artinya apa teknologi itu diharapkan sebagai alat untuk yang sesungguhnya harus ada begitu ya yang terakhir adalah teknologi sebagai alat transformasi nah ini yang saya kritisi bahwa sesungguhnya kita ini sedang berada di dalam kondisi yang tidak mudah semua bidang mengalami atau merasakan dampak efek yang luas terhadap adanya pandemi ini sehingga kita membutuhkan teknologi sebagai alat transformasi kenyataannya bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi jadi yang ingin saya tekankan bahwa sesungguhnya e-learning itu merupakan sebuah proses saya setuju kemudian apa sih tujuan kita ketika sudah kita mengaku sebuah materi ke dalam e-learning kemudian bisa enggak tercapai karakter itu bisa enggak tercapai tujuan pembelajaran terhadap sebuah materi nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita jadi tidak hanya sebagai sebuahnya dia tapi teknologi itu sebagai alat transformasi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pemaparan materi saya terima kasih kepada Bapak moderator rekan sejauh dan mahasiswa seluruh Indonesia salam kebajikan terima kasih Pak Soni atas pemaparannya Pak Soni sudah menjelaskan detail juga bagaimana perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran ya oke pada pasaran peserta aplausnya mana ya saya sudah membaca di beberapa peserta sudah ada melakukan pertanyaan ya tapi nanti pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan akan dijawab di sesi pertanyaan ya setelah ini ada satu materi baru setelah itu sesi tanya-jawab ya buat Bapak Ibu peserta yang sudah melakukan pertanyaan di kolom chat ya mohon sabar jawaban-jawaban nanti akan diberikan oleh kami para pembicara atau para pemateri ya oke berikutnya ini adalah pemaparan dari Bapak Al-Bahra ya Pak Al-Bahra akan menyampaikan topik mengenai web conference versus pembelajaran elektronik atau e-learning ya Pak Al-Bahra silahkan dipertiapkan sambil Pak Al-Bahra mempersiapkan ya saya akan jelaskan profil tingkat mengenai identitas Pak Al-Bahra Pak Al-Bahra sebagai associate prof Dr. Al-Bahra S.Kom M.Kom beliau saat ini sebagai dosen ya dosen tetap di peserta harga beliau dari pengalaman ya ini sudah banyak buku yang disulit oleh beliau baik bidang ilmu komputer maupun bidang keagamaan juga sebagai tak ahli akreditasi di program studi di institusi perguruan tinggi pada Pak Albahara saya persilakan menyampaikan materi pada para peserta mohon aplos untuk Pak Albahara silakan Pak Albahara Pak Albahara oke mohon maaf bentar Pak Albahara suaranya Pak Albahara mohon maaf di unmute dulu Pak Albahara oke Pak Albahara suaranya sudah oke silakan untuk menyampaikan materi ya jadi selamat pagi peserta kalian peserta seminar pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang satu poin yang pada dasarnya menjadi topik bahasa atau bahan pembicaraan masyarakat umum karena dalam kondisi pandemik ini seluruh lembaga pendidikan dipaksa untuk di rumah sehingga muncullah pembelajaran online nah karena dadakan tersebut dan juga ada sebahagiaan mereka yang tidak memahami ya yang namanya konsep pembelajaran e-learning maka begitu beralih posisi belajar di rumah ada yang menggunakan perangkat teknologi Zoom ada yang menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya maka sebagian ada yang mengatakan kita sudah melakukan pembelajaran online seakan sangat mudahnya pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh itu terjadi dengan dadakan sudah terjadi pembelajaran e-learning karena itu pada tulisan ini saya ingin menjelaskan mengatakan apa perbedaan dari web conference atau menggunakan perangkat teknologi hari ini yang ada dalam rangka masa pandemik ini dengan konsep pembelajaran online yang sebenarnya yang pada dasarnya pembelajaran online tidak bisa tidak bisa disamakan 100% dengan pembelajaran e-learning atau web conference tidak bisa sama dengan e-learning kenapa demikian pertama kalau bicara pembelajaran e-learning pun pembelajaran e-learning kalau sesuai dengan definisi bahwa pembelajaran elektronik atau e-learning itu merupakan seberangkat instruksi yang disampaikan melalui perangkat digital dengan tujuan mendukung proses pembelajaran e-learning jadi ada dua kata kunci memanfaatkan perangkat digital lalu mendukung proses pembelajaran yang hari ini sebagian terjadi adalah pembelajaran e-learning itu kalau sebagian besar sebagian perguruan tinggi hampir sebagian perguruan tinggi yang baru menggunakan e-learning mayoritas mereka lebih mengutengahkan penggunaan perangkat teknologi yang begitu up to date nah dari misal saja dari dari sini ada dari model, google classroom, f-model, dan sebagainya lalu yang ingin saya analisis dalam isu tersebut ada pertanyaan apakah aplikasi e-learning yang sudah sangat up to date tersebut sudah masuk dalam kategori pembelajaran e-learning artinya apakah sudah menjadi pendukung proses pembelajaran karena kalau bicara proses pembelajaran aplikasi e-learning yang mendukung proses pembelajaran harus melibatkan beberapa beberapa pakal sama halnya kalau dalam bidang ilmu komputer kita ingin membuat sistem pakal untuk mendeteksi penyakit THT kalau saya sebagai orang ahli IT saya cuma bisa membuat berbagai aplikasi yang menggunakan bahasa pembelajaran yang sangat tanggi yang terbaru tapi begitu selesai aplikasi itu belum bisa saya gunakan sebaik mungkin artinya keahlian saya dalam penggunaan e-learning informasi itu ada 50% menyelesaikan sistem pakal 50%nya dari mana saya harus memvalidasi isi sistem pakal tersebut penggunaan sistem pakal tersebut dengan dokter spesialis THT karena rung-rung pertanyaan yang ada dalam sistem pakal untuk THT saya tidak pernah tahu dalam sebagai seorang ahli IT nah dalam analogi seperti itu maka dikembalikan lagi kepada pembelajaran e-learning hari ini yang banyak berjalan perlu kita evaluasi apakah aplikasi e-learning yang sudah sangat akutin dengan berbagai perangkat teknologi dengan aplikasi yang terbaru tersebut sudah relevan dengan konten dan tujuan pembelajaran lalu apakah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan strategi pembelajaran apa saja yang dilakukan oleh dosen karena itu juga perlu dievaluasi mengingat dalam sistem pembelajaran pembelajaran e-learning tadi di pembicara seburunya sudah menjelaskan ada synchronous learning dan asynchronous learning kalau dalam proses pembelajaran e-learning atau mengarah ke PGG distance learning system maka sebenarnya harus lebih banyak porsi asynchronous learning dan lebih banyak mengarah kepada pembelajaran yang memfokuskan kepada siswa jadi namanya student centered learning artinya mahasiswa atau peserta didik yang lebih harus lebih banyak beraktifitas untuk memahami materi ajar yang diberikan oleh dosen otomatis si dosen harus memikirkan berbagai strategi pembelajaran yang tepat dan itu harus pernah ditakati juga dalam sistem e-learning dari suatu perguruan tinggi yang mengadakan pembelajaran e-learning tersebut artinya adalah dari pembelajaran e-learning yang terjadi hari ini di masa pandemi bagi yang belum siap yang sudah siap kalau yang sudah siap dengan proses e-learning maka depan harus melakukan evaluasi total terhadap pembelajaran elektronik yang selama ini berjalan nah evaluasi itu tidak hanya melihat penggunaan perangkat teknologi yang up to date tapi harus juga mendata relevasi semua konten tersebut dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi dengan beberapa strategi pembelajaran yang memungkinkan digunakan oleh para dosen karena kalau bicara dosen kan tidak semua orang yang menjadi dosen itu benar-benar dari awal dia kuliah S1 sudah mempunyai ingin yang jadi dosen bisa saja karena memang dia memiliki keahlian kemudian di satu perguruan tinggi kekurangan dosen butuh dosen karena dia sudah doktor sehingga perguruan tinggi tersebut meminta dia untuk jadi dosen padahal sejak kecil tidak pernah bercita-cita jadi dosen bahkan mungkin untuk menjelaskan materi juga tidak begitu mampu atau dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan materi ke mahasiswa nah sehingga perlu ada ada pembelajaran kepada setiap dosen atau pengajar bagaimana untuk menjadi pengajar yang baik dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan lain lagi kalau dosen yang memang sudah punya niat dari awal menjadi dosen atau menjadi guru sehingga dia dari kecil sudah siap mental dan siap berbagai hal kesimpulan yang ingin disampaikan dalam materi ini yang ingin saya katakan bahwa pada dasarnya pembelajaran online yang dadakan terjadi hari ini terdiri ungkapkan di pembicaraan pertama ada yang menggunakan web conference dan lain-lain yang intinya tatap maya pada dasarnya mereka semua itu adalah bahagian terkecil dari pembelajaran elektronik kita tidak bisa dengan dadakan hari ini bisa web conference kita langsung ngaku-ngaku bahwa kita sudah p-learning atau kita sudah PJJ karena web conference yang digunakan hari ini tetap maya yang digunakan hari ini adalah bagian terkecil dari pembelajaran elektronik lalu bagi perguruan tinggi yang sudah melakukan pembelajaran elektronik atau e-learning atau distance learning merupakan seperangkat instruksi yang disampaikan melalui perangkat kita dengan tujuan mendukung proses pembelajaran sehingga mereka juga harus mengevaluasi dari sisi aplikasi e-learning tersebut apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang memang diinginkan atau mendukung proses pembelajaran yang dimaksud dalam pembelajaran elektronik atau e-learning mungkin karena ini bersifat transparansi yang singkat materi berikinya nanti para peserta sekalian bisa dapatkan dalam kurayan-kurayannya dalam buku yang akan diterbitkan oleh Universitas Budi Dharma yang akan menjelaskan hal-hal lebih rinci tentang apa itu pembelajaran online dengan web conference dan pembelajaran elektronik yang saya maksud mungkin itu saja yang bisa disatakan terima kasih atas perhatiannya selamat pagi oke terima kasih Pak Albara atas penjelasannya ya para peserta silahkan berikan emot aplaus kepada Pak Albara yang telah menyampaikan materinya nah sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ya tapi ini di kolom chat saya sudah mengkatak beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta ya jadi mungkin nanti untuk peserta lain karena sesinya banyak ya boleh nanti sesuai topik yang disampaikan si dosen atau si pemateri ya baru Bapak Ibu melakukan pertanyaan ya karena ada hal-hal yang saya baca pertanyaannya di luar dari topik yang disampaikan pemateri ya jadi sebisa mungkin sesuai dengan pemateri ya nanti kita apa yang Bapak Ibu telah ajukan pertanyaan di kolom chat kita akan jawab sesuai dengan tiga pemateri pertama ya yaitu Pak Riki Pak Tony dan Pak Bara oke saya ada catat mungkin yang pertama dari sisi Pak Riki Pak Riki boleh terhubung sebentar boleh boleh saya tanya tadi ada penjelasan bagaimana mengatasi keluhan-keluhan was online yang tadi Pak Riki sebutkan oh dari Budi Suryawati Budi Suryawati ya tadi bertanya keluhan kelas di online nah keluhan keluhan ya kalau sudah terjadi seperti ini ya kita harus menjalani sebenarnya karena memang yang tadi di awal saya jelasin adalah siap gak ya karena kita gak siap itu tadi jawabannya karena kita gak siap semua serba dadakan apalagi yang tadi dibilang ya banyak perguruan tinggi ini gak modelnya bukannya untuk kelas pendidikan jarak jauh tetapi emang biasanya kelas tetap muka jadi buat modelin keluhan kalau yang saya lihat di berita ada beberapa perguruan tinggi yang mengambil langkah terkait masalah potongan uang kuliah dan lain sebagainya ya itu kebijakan dari kampusnya masing-masing jadi itu salah satunya kebijakan yang diambil dari perguruan tingginya kalau keluhan yang lain terkait masalah pulsa biaya itu banyak yang beralih ke paket data rumahan provider karena mereka bisa lebih murah tetapi karena ada beberapa dampak bukan di pendidikan karena ada dampak terkait masalah industri banyak yang terjadi adalah orang tua itu atau kita yang bekerja mahasiswa yang bekerja terasa dampaknya terkait masalah penghasilannya mereka nah ini juga susah untuk dibilang gimana caranya keluhan yang di kelas di online itu akan terjadi tapi intinya adalah kita harus membiasakan diri terkait masalah kebijakan yang dibawa oleh perguruan tinggi karena ini juga demi kebaikan kita semua mungkin itu aja ada pertanyaan mengenai bagaimana jika e-learning tidak dapat dipergunakan semaksimal mungkin misalnya kita masuk ke e-learning dan bagaimana agar mahasiswa dapat mengerti materi tersebut terkadang tanpa memberikan penjelasan atau berikan tugas ataupun hanya memberikan klien-klien saja tanpa ada penjelasan kira-kira bagaimana Pak Rikir ini ya ini tadi juga saya udah catat ya beberapa ya kalau gak salah dari Anita ya intinya adalah Anita Octaviani kalau gak salah itu infrastruktur dan pelatihan ya karena habitnya kita yang tadi dibilang selalu saya balikin lagi habitnya kita adalah ketidaksiapan dadakan ini di online-in secara mendadak ya kalau kalau bukannya cuma untuk mahasiswa ya tapi juga beberapa dosen rekan-rekan sekalian juga sama ya mereka kurang memahami terkait penggunaan kebijakan yang diturunkan oleh apa pergulan tinggi ya untuk penggunaan e-learning karena biasanya mereka lebih enak mengajar dengan apa tatap muka secara langsung ini dengan menggunakan teknologi ya jadi buat menjadi efektif adalah kita harus sama-sama terima sama-sama apa namanya menerima seutunya ya terkait penggunaan e-learning ya framework e-learning ya untuk kebersamaan jadi kalau dibilang ya intinya kita balikin lagi adalah keterimaan terhadap individual kalau saya secara pribadi ya pasti akan terima ya tetapi ada beberapa juga yang tidak bisa menerima karena ada ada pertanyaan ini akan disangkut pautinnya ke Pak Ita Burhan lagi tuh lah tatap muka aja mahasiswa gak ngerti gimana kalau di online-in nembang gak ngerti jadinya ya ya benar 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 itu berdasarkan pengalaman tetapi ada metode-metode lain yang bisa kita gunakan misalnya kalau misalnya praktek ya kalau praktek kita bisa buat video tutorial ya kita upload ke youtube mereka mahasiswa ya itu menonton bisa di apa diulang-ulang kembali nah enaknya dengan menggunakan itu adalah seperti itu kayak ada kaitan pertanyaan ke Pak Riki ya ya Pak Riki ini ada kaitan pertanyaan ke peserta menanyakan bagaimana cara menjelaskan ke mahasiswa untuk mata kuliah menggunakan kurva misalnya struktur pasar persaingan sempurna dengan kurva ini ada kaitannya ya Pak Riki ya 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 itu ya Pak Itaburhan ya itu ada kaitannya jadi ya itu tadi kita ya jadi kita intinya adalah apa namanya membuat tutorial ya kalau misalnya Pak kalau kalau yang terkait software sih gampang ya kayak bikin SPSS jadi kita tinggal bikin video tutorialnya aja nah masalahnya kalau kita bikin ke teknik mesin atau yang berhubungan dengan elektro praktek ya gimana tuh caranya sedangkan kita gak punya peralatan ya untuk bikin video tutorial nah itu yang baru akan menjadi sebuah kendala kecuali ya kita sebagai dosen harus datang ke kampus terus merekam ya apa yang sedang kita gunakan ya baik itu ya yang simple aja yang sederhana kita pakai kamera handphone kita rekam kegiatan kita kita share ke mahasiswa supaya itu bisa diulang kembali mungkin mungkin itu ya sebagai salah satu alternatif itu yang terjadi di ruang guru yang sekarang lagi populer dan lagi naik daun ya metode pengajaran yang mereka itu interaktif mungkin itu aja Pak Ceng yang bisa disampaikan silahkan ya terima kasih Pak Riki mungkin ada lagi nih dari oh banyak ya Pak Riki yang mau menjawab ini ada pertanyaan bagaimana cara untuk meningkatkan keaktifan dalam berinteraksi dalam e-learning oke kepada Pak Riki ataupun Pak Riki mungkin mayat darinya tadi ada yang cocok silahkan siapa yang mau bantu jawab ya baik terima kasih Pak saya akan cepat menanggapi memang yang harus kita pahami di awal bahwa kita saat ini sedang dihadapi oleh kondisi yang tidak mudah berbagai aspek berbagai bidang telah dikaji sedemikian rupa oleh pihak pemerintah pusat kita untuk memberikan sebuah choice ya memang kenyataannya choice yang kita terima atau hadapi adalah sama-sama pilihannya buruk memang keputusan pilihan pertama buruk kemudian kedua buruk sebagai contoh begini kalau kita melihat di surat edaran Permendikbud nomor 4 tahun 2020 disana di surat edaran itu kita mendapatkan bahwa sesungguhnya pembelajaran e-learning ini disarankan oleh pemerintah ya sehingga dengan adagi surat edaran Permendikbud ini ini diharapkan mampu menjawab peluk kesah ya meskipun tidak akan memuaskan semua pihak oleh karena itu inilah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan sebuah metroposis sistem pembelajaran kita yang harus kita tekankan bahwa sesungguhnya fungsi atau posisi tenaga pendidik itu tidak bisa tergantikan oleh sebuah sistem atau apapun itu karena seperti yang di awal disampaikan oleh narasumber lainnya bahwa e-learning itu merupakan sebuah alat sebuah proses ya tetapi fungsi tenaga pendidik sendiri itu tidak bisa tergantikan oleh karena itu inilah saatnya bagi kita ya pahlawan kita misalnya pahlawan pendidikan kita itu dulu membuat sebuah imajinasi ya dimana imajinasi pendidikan itu bisa terbawa dengan yang baik sehingga bisa lebih maksimal mungkin demikian pendapat saya Pak Moderator ya terima kasih Pak Soni oke mungkin dari materi materi tidak materi pertama ya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diutarakan tapi kurang tepat ke pemateri tidak pemateri pertama ya jadi nanti akan dijawab sesuai dengan materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan pemicara ya oke sesi pertama saya jawab saya tutup ya berikutnya kita akan lanjut ke Bapak Su Hendri ya kepada Pak Su Hendri dipertilakan mempersiapkan ya oke kita kasih close untuk Pak Su Hendri sambil Pak Su Hendri mempersiapkan materi saya akan menjelaskan profil singkat Pak Su Hendri entah Pak Su Hendri gimana sudah siap oke saya akan menjelaskan profil singkat mengenai Pak Su Hendri ya Pak Su Hendri merupakan dosen tetap Universitas Budi Dharma untuk jurusan management pendidikan terakhir magister jurusan any demand saat ini beliau juga aktif sebagai penulis di beberapa di beberapa jurnal dan yang tak kalah penting beliau juga sebagai juara satu ya lomba ceramah dhamma singkat nasional ya karena beliau juga sebagai seorang dhamma duta di agama buddha akan membawakan materi kreativitas mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran e-learning di masa pandemi covid-19 pada peserta berikan emot applause nya Pak Su Hendri silahkan Pak Su Hendri mohon maaf di mute di unmute dulu sudah sudah terdengar suaranya oke terima kasih Pak Cengjap atas kesempatannya yang saya hormati Universitas Kedemika Universitas Budi Dharma lalu bapak ibu pembicara webinar pembelajaran e-learning di masa pandemi juga para ibu bapak dosen dan juga bapak ibu yang berada di mana pun seluruh Indonesia serta para mahasiswa para mahasiswa saya yang hari ini menyaksikan acara ini selamat pagi kita semangat salam luar biasa bapak ibu saudara-saudari hari ini saya bersyukur karena bisa bersama-sama belajar bersama-sama dengan bapak ibu semua hari ini saya lihat chat yang masuk itu banyak sekali dan juga bukan hanya dari Universitas Budi Dharma tapi juga dari seluruh Indonesia tadi saya sempat cek ada dari Nrekang dari Nrekang dan juga ada dari beberapa kampus yang bersama-sama menyaksikan siaran pada pagi hari ini saya langsung akan menyampaikan tentang yang menjadi salah satu tulisan saya yang akan menjadi sebuah buku yang dengan judul Kreatifitas Mahasiswa dan Dosen dalam Proses Pembelajaran e-Learning di Masa Pandemi COVID-19 bapak ibu saudara-saudari seperti yang kita tadi telah dengar bahwa dari berbagai pembicara sudah menyampaikan banyak hal saya ingin menyampaikan hal yang sederhana namun tidak cukup sederhana untuk kita implementasikan tapi kita punya rasa optimis bisa menentukan itu dampak COVID-19 bagi dunia pendidikan itu sangat terasa bapak dan ibu baik pihak sekolah maupun kampus banyak yang hampir keseluruhan di Indonesia bahkan di luar negeri itu ditutupi sudah lebih dari dua bulan siswa maupun mahasiswa belajar dari rumah bahkan lebih dari 300 juta siswa di berbagai dunia terancam hak-hak pendidikannya ini menyebabkan bagaimana kita bisa melihat dampak baik secara akademis maupun secara psikologisnya tentu saja dampak akademis ini juga akan menjadi salah satu bentuk keterlambatan dalam hal pencapaian yang mau dilakukan atau yang diharapkan oleh sikap antus begitu juga dampak psikologisnya yang biasanya para mahasiswa harus menuju kampus hari ini mahasiswa siap di rumah belajar dari rumah bahkan belajar dari tempat-tempat yang mungkin kita tidak tahu bapak ibu saudara-saudari bagaimana cara mengikuti masalah ini salah satunya adalah melalui pembelajaran e-learning seperti tadi pembicara sebelumnya bapak albara profesor albara menyampaikan bahwa pembelajaran e-learning itu bukan hanya sebagai kita belajar melalui online itu hanya bagian kecil sesungguhnya pembelajaran e-learning merupakan bagian atau alat supaya kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan sebuah penampilan dan lain sebagainya dibutuhkan apa supaya kita bisa lebih mampu siap dan mengikuti pembelajaran e-learning bagaimana ada satu kata yang menarik yaitu kreativitas kreativitas menurut Gasper Vincent mengatakan bahwa kreativitas itu suatu usaha perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara mencari ide-ide baru dan imajinasi kiri-kiri kreativitas kreativitas juga kita bisa dapatkan ada lima ciri dari kreativitas yang pertama adalah kelancaran yang kedua adalah kelulesan yang ketiga adalah keaslian yang keempat adalah penyelurayan dan yang terima adalah kelulusan kembali dari satu fenomena atau dari satu dosen tentu saja dalam masa pembelajaran e-learning harus benar-benar banyak belajar saya bersyukur Universitas Buridharma menyediakan sarana menjadi fasilitator bagi para dosen dalam menyampaikan cara-cara supaya para dosen tidak ketinggalan tidak gap-tech dalam teknologi bagaimana para dosen dapat kreatif membuat konten-konten bisa melakukan pembelajaran melalui forum-forum bisa memberikan tugas-tugas melalui e-learning dengan sangat baik bapak bapak ibu saudara-saudari begitu juga dengan mahasiswa kalau dosen sudah bisa mempunyai kreatifitas yang baik diharapkan mahasiswa juga bisa mempunyai pengguna saya beberapa minggu sebelum acara ini mereka cukup paham atas apa yang telah disampaikan oleh dosen dan rata-rata mereka menjawab mayoritas cukup paham sebagian lagi paham ada juga sebanyak beberapa puluh persen mahasiswa mengatakan masih kurang paham memang ini seperti mendadak tapi kita harus diam dosen-dosen harus benar-benar aware harus benar-benar peduli dengan yang namanya pembelajaran selanjutnya bagaimana sih bentuk-bentuk kreatif dosen bapak ibu saudara-saudari dimanapun berada yang menjadi dosen saya juga mengamati banyak sekali dosen-dosen yang saat ini kreatif yang pertama adalah ia berusaha menggunakan e-learning sebagai media yang kedua dosen juga bisa melakukan diskusi-diskusi yang sifatnya online lalu yang ketiga dosen juga sesungguhnya bisa menyelenggarakan ketemuan secara langsung dengan media-media yang ada sekarang ini seperti ju big blue button maupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa mendekatkan para mahasiswa dengan dosennya selain itu dosen-dosen juga harus mempunyai materi-materi yang cukup lengkap yang bisa diambil dari berbagai sumber baik dari google youtube maupun dari youtube sepajar begitu juga dengan bentuk-bentuk kreatif mahasiswa mahasiswa bisa menyimak materi secara online maka butuh yang namanya fokus yang kedua mahasiswa harus bisa mengerjakan tugas-tugas jadi lebih kreatif dan yang selanjutnya dalam menjadikan mahasiswa bisa lebih individual bertanggung jawab dan secara terlompok bisa jadi lebih solid karena apa dia harus melakukan diskusi-diskusi dengan teman-temannya yang sekarang ini tidak bisa bertemu secara langsung mereka juga harus melakukan diskusi jarak jauh dan ini juga membutuhkan kreatifitas tidak mudah tapi kita bisa melakukan itu sebagai cara untuk mereka bisa kreatif kuncinya apa bapak dan ibu kita bisa lihat ya selain kita bisa jadi kreatif ada tiga hal yang ingin saya sampaikan secara sederhana yang pertama adalah mau belajar kalau kita mau belajar baik dosen maupun kita yakin bisa yang kedua adalah mau mencoba yang baru seminar online seperti ini adalah hal yang baru kalau dulu kita mungkin di sekarang kita tidak mau banyak media online yang menjadikan kita jadi lebih berbunyi yang ketiga adalah kita mau berbunyi kami bersyukur di budidharma banyak hal yang bisa dibagikan salah satunya pembicara yang pertama yaitu Pak Riki Pak Riki menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan learning kepada dosen dan itu sangat bermanfaat selanjutnya bapak dan ibu setelah kita punya itu tiga mau mau belajar mau mencoba yang mau mau mencoba yang baru setelah kita bisa menjadi dosen dan mahasiswa yang terakhir sebagai penutup bapak dan ibu dosen maupun mahasiswa harus mempunyai kreatifitas dalam pembelajaran proses di learning di masa pandemi COVID-19 dengan demikian wabah ini bukan hanya dipandang sebagai sebuah kesulitan namun dapat dipandang sebagai sebuah peluang menciptakan kreatifitas dengan adanya wabah ini memang banyak sekali yang tidak biasa kita lakukan kita seolah-olah dibawa supaya seperti harus tapi itu merupakan satu peluang supaya kita jadi lebih kreatifitas karena kreatifitas merupakan salah satu itu berhasilan bukan hanya untuk membuat dan berkutu terlebih lagi bagi dunia pendidikan dan yang lebih besar lagi ini bisa memajukan negara kita Indonesia itu yang saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang sudah atensi ini kan ini gue bisa kembalikan kepada Bapak Ibu ya terima kasih Pak Hendrik yang telah menaparkan materinya berikutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu supurnya dengan topik infrastruktur untuk menerapkan e-learning dan monitoring sebelum ke Pak Yusuf pada para peserta bisa keplos juga untuk Pak Hendrik dan keplos untuk Bapak Iusuf Purnia Pak Yusuf silahkan memperkihakan akhirnya Pak Yusuf Hendrik di stop dulu share screen oke oke selamat pagi terima kasih oke silahkan Pak Yusuf menyampaikan materinya kasih plus lagi dong untuk Pak Yusuf Purnia nah ini Bapak Ibu yang saya ada beberapa saya baca pertanyaan dari peserta mengenai infrastruktur terima kasih terima kasih dan sistem monitoring yang seperti apa disini mungkin tadi ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa jadi penduduk itu adalah proses pembelajaran dan sekarang ini yang terjadi itu adalah banyak sekali hanya sebatas menggunakan media media online untuk membagi materi yang membagi materi tapi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seberusen atau tenaga penduduk itu tidak terjadi tidak terjadi bagaimana supaya benar-benar menerapkan e-learning yang sesungguhnya di mana terjadi proses pembelajaran di dalam proses e-learning ini saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa poin yang perlu atau sangat diperhatikan apabila kita ingin menerapkan e-learning secara manjir ada 4 poin yang benar-benar perlu diperhatikan yang pertama disini saya mengangkat adalah pendukung hardware hardware seperti apa saja yang dibutuhkan agar bisa menerapkan e-learning ini lalu yang kedua itu adalah software-nya aplikasi yang yang tepat setiranya untuk sebuah perburuan tinggi atau sebuah kampus untuk dapat menerapkan e-learning lalu kontennya yang terakhir itu adalah aktor-nya ya percuma sudah ada hardware ada software kontennya sudah ada tapi aktor-nya tidak mengerti bagaimana cara menjalankan proses pembelajaran menggunakan gluttony seperti yang tadi Bapak Riki bilang perlu diadakannya training kepada para pendidik kepada mahasiswa ini loh gluttony ini loh cara belajar menggunakan gluttony selanjutnya untuk saya membagi menjadi dua disini ada jaringan internet terakhir jaringan internet ini yang menjadi sebuah pekanya adalah kapasitas B-learning yang beraksi baik disini jangka e-learning sebuah kampus harus memiliki kapasitas B-learning seberapa besar agar e-learning bisa dijalankan di kampus nya dia disini saya membuatkan sebuah simulasi 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 lengkap saja disini diperkirakan bahwa apabila sebuah kampus ingin melakukan sebuah pembelajaran secara online e-learning ini ada beberapa proses penyampaian materi seperti disini saya buat ada empat kategori diskusi forum video streaming telekonferens download materi dan sebagainya dan dari cara penyampaian materi disini saya mengalculasi atau memperkirakan faktasi sesuatu yang memang dihutukan memperkirakan kira-kira kapasitas bandwidth yang dibutukan untuk umat media cara untuk penyampaian materi nah disini saya simulasikan bahwa ada 350 mahasiswa dan atau berserta dosen yang akan aktif secara bersamaan yang akan aktif secara bersamaan disini dapat dikalkulasi apabila proses pembelajaran yang mereka lakukan menggunakan telekonferens maka kapasitas bandwidth yang dibutukan adalah 70 Mbps ya 70 Mbps atau bisa dibilang 70 Mbps oke emang kalau di lihat seperti ini wuh kapasitas bandwidth yang memang sangat besar emang sangat besar tetapi 70 Mbps ini kalau menurut saya masih belum yang belum menjadikan sebuah lakukan di jadikan sebuah tepat kenapa karena ada beberapa yang perlu dikenalkan lagi yaitu administrasi sampus kelas e-learning berjalan itu belum tentu administrasi sampus yang di buru semua pasti masih ada beberapa administrasi sampus yang aktif dan menggunakan koneksi internet oleh karena itu disini saya julahkan perkiraan saya atau asumsi saya disini ada 60 administrasi sampus yang saya perkirakan aktif dari 60 ini disini ada beberapa pengkategoria pengguna administrasi sampus disini ada ringan senang dan berat ya ringan ini kita anggap sebagai staff lalu senang ini kita anggap kepal program studi dan pektor dan sebagainya para pejabat pejabat lalu yang berat ini adalah IT programmer dari 60 ini saya masukkan 30 di ringan 20 di sedang dan 10 kategori berat dapat perhitungan kalkulasinya adalah 60 mbps apabila digunakan maka kapasitas bmd yang memang dibutuhkan untuk sebuah kampus dengan kapasitas 350 dosen bersama siswa yang aktif secara bersama itu kemungkinan adalah 135 mbps kapasitas bandwidth yang dibutuhkannya oke lalu kalau untuk hardware yang selanjutnya adalah computer servernya setelah kapasitas bandwidthnya servernya harus yang seperti apa seberapa besar spesifikasi server yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan sistem pembelajaran online seperti ini disini saya berkermin kepada universitas studi lama dimana ada spesifikasi server yang dimiliki oleh universitas studi lama yang mampu mengangkat 350 user secara bersamaan apabila lebih maka kapasitas spesifikasi server yang dimiliki universitas studi lama ini sudah tidak mampu jadi perlu ditingkatkan lagi spesifikasinya apabila ingin mengangkat lebih dari 350 dosen dan mahasiswa yang aktif secara bersama oke lalu yang selanjutnya itu adalah softwarenya tadi juga saya melihat ada beberapa pertanyaan software adakah penelitian yang tepat untuk software gitu ya kalau untuk penelitian yang tepat software yang digunakan saya belum mendalami itu belum mengetahui itu ya tetapi saya akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya ya disini ada beberapa jenis software yang memang platform-platform tersebut menyediakan untuk untuk dijadikan media e-learning yang untuk dijadikan media pembelajaran online disini ada emodo ada moodle ada google classroom dan sebetulnya masih ada banyak lagi kebetulan disini saya hanya mengambil tiga jenis disini kalau untuk emodo disini kita menggunakan infrastruktur terkait hardware-nya itu menjadi orang lain jadi kita menggunakan platform orang lain yang berada di server orang lain ya jadi tidak perlu bisa dikatakan tidak perlu memikirkan di segi hardware ya menggunakan emodo ini ya lalu dengan menggunakan moodle moodle ini salah satu software ya yang berbasis ya dia bisa dikatakan free license jadi gratis kita bisa melakukan sebuah instalasi atau konfigurasi si moodle ini di dalam server kita tetapi moodle ini diperlukan infrastruktur hardware sendiri kecuali kita mau nebeng di server orang ya dalam artian kita hosting di server orang lain ya kalau memang tidak hosting ya berarti kita harus memiliki infrastruktur hardware sendiri untuk moodle dan yang selanjutnya lagi itu adalah google classroom google classroom ini adalah aplikasi e-learning yang memang disediakan oleh google ya dan banyak fasilitas atau fitur-fiturnya juga ya kalau menurut saya sih sangat lengkap dalam google classroom fitur-fitur yang disediakan untuk bisa menjalankan e-learning ya untuk bisa menjalankan e-learning oke kalau dikatakan yang tepat seperti apa mungkin perlu di apa ya mungkin bisa dikatakan perlu dicek dulu nih infrastruktur kita di dalam kitanya mampunya semangat kalau memang tidak mampu untuk menyediakan hardwarenya saya rasa bisa menggunakan e-model atau google classroom untuk dijadikan media e-learningnya oke tetapi kalau memang dia merasa oh saya mampu dari segi hardwarenya saya rasa moodle bisa digunakan untuk aplikasi yang memang digunakan untuk pembelajaran di-learningnya tetapi dibutuhkan hardware yang mampu mengangkat sebuah delini yang selanjutnya adalah konten empat poin penting disini adalah konten ini adalah salah satu poin pentingnya juga dimana kalau misalkan infrastruktur hardware dan softwarenya sudah ditentukan kontennya gak ada ya materinya gak ada bagaimana dosen-dosen melakukan sebuah pembuatan materi yang yang tidak memikat yang tidak menarik ya jadi konten ini juga sangat penting konten sini adalah peranan dosen dimana dosen harus bisa membuat sebuah pembikisan atau apa ya penyumbuhan materi yang menarik untuk mahasiswanya ya untuk mahasiswanya yang selanjutnya itu adalah aktornya penggunanya ya ini yang tadi ditekankan oleh Bapak Riki juga bahwa e-learning ini gak sebatas belajar menggunakan platform secara digital tetapi ada perlu pelatihan kepada dosen kepada murid ya kepada mahasiswa dan yang terpenting lagi kalau menurut saya disini adalah perlunya sebuah admin yang mengelola sistem melakukan tersebut diperlukannya sekolah administratur dikhususkan untuk mengelola di learning tersebut kenapa? karena kalau bercamping pada universitas budidharma ini art instructor untuk mengelola learningnya ini masih belum ada jadi sistem kita sudah ada konten saya rasa dosen-dosen kita sudah sangat hebat untuk membuat konten memikat para masih solusi pelajar lalu untuk software juga kita sudah sediakan softwarenya yaitu Moodle tetapi administratornya ini masih kurang ya dimana proses penjatualan yang terkadang masih masih fungsiur ya yang ada bentropan proses penjatualan lalu mahasiswa yang tidak sesuai memasuki kelasnya dan sebagainya yaitu diperlukan administrator sistem bulat ini di dalam universitas budidharma dan administrator ini menurut saya sangat penting tidak Pak Yusuf mohon maaf waktu Pak Yusuf oke selanjutnya lagi proses monitoring saya rasa proses monitoring akan saya jelaskan secara jika saja ya untuk monitoring server mungkin sebatas hanya untuk melihat resource server kita kemampuannya seperti apa proses data dan sebagainya oke untuk monitoring jaringan ini ketersediaan si iler ini untuk dapat akses kebetulan disini saya membuat menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti telegram jadi saya menggunakan telegram jadi apabila si software software sorry si server learning ini dong maka akan diberikan atau ditambahkan informasi menggunakan telegram oke yang terakhir mungkin kesimpulannya aja kesimpulannya yang terpenting untuk bisa menerangkan learning di dalam kampus universitas itu adalah 4 komponen tadi hardware software lalu konten dan aktornya perlu adanya pelatihan terhadap aktor tersebut lalu sistem monitoringnya supaya kita bisa mengontrol server kita berjalan dengan benar atau tidak server kita mampu atau tidak mengatasi atau mengangkat kapasitas mahasiswa dan dosen yang online lalu monitoring terhadap jaringannya server kita down atau tidak jadi apabila terjadi down terhadap server mengingkat kita bisa melakukan sebuah tidakkan lah untuk mengatasi hal tersebut saya rasa cukup Pak Ceng Pak Moderator terima kasih Pak Yusuf atas pemaparannya mohon maaf tadi saya terlewatkan penjelasan proses singkat Pak Yusuf ini sebagai dosen tetap di Universitas Budi Dharma juga beliau yang menguji Universitas Budi Dharma makanya selup-belup e-learning infrastrukturnya khususnya Pak Yusuf yang mengetahui oke kita kasih aplaus buat Pak Yusuf ya terima kasih atas pemaparannya berikutnya pemateri dari Pak Jakob DETAN dengan topik perbandingan e-learning berbasis muda di Indonesia dan di negara-negara tetangga pada Pak Jakob DETAN saya persilakan ya pada para peserta berikan aplaus juga untuk Pak Jakob DETAN sampai saat ini jumlah peserta yang sedang menonton atau mengikuti kegiatan ini sebanyak 243 yang sedang menonton ya terima kasih semua masih setia mengikuti materi-materi sampai selesai oke Pak Jakob silahkan baik terima kasih Pak oke itu Monah Pak Jakob saya belum menjelaskan profil singkat ya Pak Jakob DETAN ini lulusan S3 bidang engineering ya Pak DETAN ya dari Monash Universiti Malaysia dan baru lulus tahun 2020 Pak DETAN juga sebagai kaprodi di musiksa studi dharma dan ada karya-karya jurnal ataupun tulisan di jurnal internasional nanti lebih detailnya bisa dilihat di buku ya oke Pak DETAN silahkan oke terima kasih Pak Cainyap dan salam sejahtera buat mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi dan rekan-rekan dosen seluruh Indonesia yang menyaksikan video ini baik hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana perbandingan e-learning itu yang diterapkan di Indonesia dan negara-negara tetangga saya harapkan ini dapat memberikan wawasan baru buat mahasiswa maupun dosen yang mungkin belum melihat seperti apa modal khususnya modal itu diterapkan di negara-negara lain baik pertama-tama kita lihat dulu apa sih definisi modal modal itu merupakan salah satu learning management system atau biasa disingkat LMS seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf sebelumnya ada Google Classroom selain itu ada juga Edmodo Canvas Blackboard banyak sekali opsi-opsi tapi salah satu poin yang begitu menonjol dari modal adalah yang tadi sudah dibilang Pak Yusuf dia option source dan dia sebenarnya bisa di customize kalau kita lihat tampilan modal ini ini tampilan yang digunakan di Universitas Budi Dharma kita bisa mendesain modal ini sesuai dengan profil Universitas kita itu salah satu selling point daripada modal kemudian modal ini juga menawarkan advanced features yang memang belum dimiliki oleh platform yang lainnya seperti kalau kita bandingkan dengan Google Classroom contohnya seperti ini kita bisa sebagai dosen sebenarnya kita bisa memonitor mahasiswa mana yang malas mahasiswa mana yang rajin jadi kalau mahasiswa tidak tahu hari ini kalian lihat bahwa sebenarnya performa kalian bisa diketahui oleh dosen jadi dosen bisa ketika mengupload file pdf ataupun video ataupun itu kita bisa enable namanya completion tracking disini kita bisa memilih show activity as complete when conditions are made dan kita bisa memilih ketika student sudah melihat view file tersebut maka dia sudah memenuhi kondisi itu maka dosen tinggal access ke report ketika kita access ke report kita bisa melihat siapa saja sih mahasiswa yang sudah melihat file itu dan siapa saja yang belum jadi jadi mahasiswa yang sama sekali online tapi tidak access file-file itu kelihatan itu advance feature dari Moodle selain itu Moodle ini juga bisa memiliki fitur dimana kita enable peer-to-peer assessment peer-to-peer assessment artinya kita bisa mengubah pola pembelajaran tidak hanya berpusat terhadap dosen tapi berpusat kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa diberikan kesempatan untuk menilai sesama mahasiswa mahasiswa bisa menilai sesama mahasiswa itu kalau dosen mau menambahkan fitur ini buat dosen yang belum tahu silahkan add activity di workshop workshop ini kita bisa enable peer-to-peer assessment jadi ini fitur advance yang dimiliki oleh Moodle selain itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya nah kemudian kalau kita bandingkan dengan Google Classroom salah satu fitur yang dimiliki Google Classroom yang belum diterapkan di Moodle adalah bagaimana notifikasi itu di forward ke email nah ini kelebihan Google Classroom jadi Google Classroom memiliki kelebihan dimana ketika ada announcement ada pertanyaan mahasiswa dosen langsung tahu saat itu juga sementara di Moodle harusnya bisa tapi di Indonesia raya rata-rata belum menerapkan itu termasuk di beberapa universitas yang saya amati yang akan saya jabarkan selanjutnya jadi tampilan Google Classroom itu sudah fix kita cuma bisa mengelola beberapa tampilan saja dan benefitnya sudah yang saya sampaikan bahwa dia bisa meng-forward notification ke email pribadi di bank kita oke kalau kita lihat Moodle mengapa dia menjadi salah satu pilihan paling populer di dunia saat ini sudah dipakai berdasarkan data yang saya ambil di tanggal 9 kemarin bulan Mei itu sudah dipakai di 242 negara dengan pengguna yang begitu banyak pertanyaan yang dibuat begitu banyak resourcesnya juga begitu banyak forum pun begitu banyak jadi Moodle ini sangat populer kalau buat yang belum tahu Moodle ini dibuat di Australia di Perth sehingga di Australia dia sudah dipakai sejak di atas tahun 2003 itu dia sudah sangat mulai digunakan menyebar dan akhirnya berkembang dan akhirnya ke seluruh dunia sampai saat ini nah dalam penelitian yang saya lakukan saya menulis salah satu bab dalam buku yang akan kami terdikkan di Universitas Budi Dharma saya melakukan observasi langsung di 4 universitas ini yaitu di University of Southern Queensland di Australia khususnya di kota Tuwumba kemudian Monash University di Malaysia di KL kemudian 2 universitas di Indonesia yaitu Universitas Budi Dharma dan Universitas Pelita Harapan saya melihat seperti apa model digunakan di 4 universitas ini di negara-negara yang berbeda ini nah pada dasarnya tampilan model itu sudah fix fitur-fiturnya tapi kita bisa mengupgrade kita bisa mengupgrade jadi kita bisa mengandalkan perubahan modifikasi dan menambahkan seperti fitur-fitur tambahan yang kita inginkan contohnya dalam tampilan web chat yang saya ambil ini ini dari salah satu universitas dari keempat universitas yang saya ambil itu ya nah disini bisa dilihat bahwa belum ada menu untuk kita men-transfer nilai ya men-transfer nilai dari universitas ini ke database yang dimiliki oleh universitas ini ya jadi disini ditunjukkan bahwa memang kemampuan modal belum dimanfaatkan secara optimal contoh yang berikutnya ini ya kita bisa men-transfer nilai ada menu transfer grade kalau kita lihat disini ada menu transfer grade sehingga kita bisa men-transfer nilai dari modal langsung ke database akademik universitas tersebut jadi kita tidak dua kali kerja ya dosen itu cukup men-input nilai di modal tinggal klik transfer tersimpan otomatis di database akademik universitas tersebut ini salah satu fitur advance yang ditawarkan oleh modal yaitu kita bisa mengintegrasikan dia dengan aplikasi lainnya nah kemudian ini yang tadi saya tunjukkan bahwa modal sebenarnya mampu melakukan seperti yang google classroom melakukan yaitu kita bisa mem-forward notification baik itu pengumuman dosen maupun discussion yang dilakukan oleh mahasiswa ke email kita asalkan itu di setup jadi seperti ini yang saya tampilkan disini mahasiswa menerima email ketika ada pengumuman yang diberikan oleh dosen ini di salah satu universitas dari empat universitas itu yang saya tampilkan datanya disini tapi di Indonesia itu tidak dijalankan selama yang saya lihat itu belum ada notification ke email dari forum ataupun dari announcement yang masuk ke mahasiswa maupun dosen sehingga sebenarnya lebih nyaman google classroom kalau untuk secara seberapa cepat kita menerima pengumuman hal itu sangat penting karena apa mahasiswa nanyanya jam 11 seandainya sebelas siang dosen kadang baru tahu setelah dia login di jam 1 sehingga telat dalam menjawab tapi kalau dalam email kita menerima notifikasi dosen bisa segera menjawab atau mahasiswa lain ketika menerima pertanyaan dia bisa langsung menjawab selain itu ada fitur lainnya yaitu plagiarism checker disini kita lihat bahwa di Indonesia itu sangat jarang diterapkan sangat jarang diterapkan sangat jarang saya bilang sangat jarang karena dari 4 universitas yang saya tulis ini baru satu yang menerapkan dan lain dan universitas lain pun yang saya lihat di Indonesia itu belum menerapkan jadi disini kita lihat bahwa ada aplikasi namanya turnitin kita bisa pakai turnitin atau flexcan apapun itu yang penting alat pengecekan plagiar yang digunakan secara standar internasional salah satu yang terbaik itu turnitin mudel memberikan penawaran dimana kita bisa mengintegrasikan turnitin ke dalam mudel sehingga ketika mahasiswa men-submit tugas otomatis turnitin itu langsung mengecek berapa persen mahasiswa itu copy paste dari internet ini sangat diperlukan karena apa di Indonesia kebanyakan mahasiswa kita copy paste dari Wikipedia copy paste dari blog copy paste dari sumber sembarangan tanpa diubah mahasiswa Indonesia banyak yang belum paham apa itu paraphrasing jadi seperti contoh yang saya tampilkan ini ini kesempatannya 31% ini cuma 33% jadi yang 3% ini sudah paham apa itu paraphrase tapi ada yang lebih besar daripada 31% 75% 85% artinya dia cuma copy paste bahkan ini berlangsung sampai ke skripsi nah mengapa plagiarism checker ini penting karena kita akan menghasilkan lulusan-lulusan dalam dunia akademik kalau mereka tidak dididik untuk menjadi orang-orang yang berintegritas pada artinya ya rusaklah negara ini karena waktu kuliah pun sudah copy paste sudah saling punya yang orang jadi disini kita harus memikirkan bahwa kalau bisa universitas-universitas tempat bapak ibu bekerja kalau bisa mari kita mendorong adanya integrasi seperti ini kalau di luar negeri semuanya sudah menggunakan terentin terintegrasi dengan muda selain itu kalau saya ingin tambahkan sistem pembelajaran di luar negeri itu mereka memilih blended learning jadi Indonesia harusnya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir harusnya kita tidak berhenti menggunakan muda kalau kita menggunakan e-learning berkemasi muda kenapa? karena dosen harusnya mengupload setiap materi yang diajarkan di dalam kelas juga ke e-learning sehingga mahasiswa bisa tetap men-download kemudian forum diskusi juga tetap bisa berlangsung karena terkadang mahasiswa di dalam kelas takut nanya ros jadi bagaimana kita bisa menjalankan itu sesuai dengan apa yang kira-kira kita bisa terapkan dengan universitas kita masing-masing secara efek itu saja dari saya terima kasih terima kasih Pak Detan atas pemaparannya ini memang Pak Detan melakukan kajian di 4 unit universitas mengenai penggunaan Moodle kita kasih applause dong buat Pak Jako Detan yang sudah memaparkan topik yang menarik khususnya para pengguna Moodle kita juga sudah dapat gambaran bahwa di Indonesia dengan di luar ada sedikit perbedaan kebiasaan kita menggunakan Moodle terima kasih Pak Detan atas pemaparannya berikutnya materi materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rino dengan topik kuliah online efektif mungkin tadi ada beberapa yang komen atau yang bertanya apakah kuliah online efektif ini Pak Rino akan menjelaskan mengenai kuliah online efektif berdasarkan hasil studi yang dilakukan kepada Pak Rino dimohon untuk mempersiapkan saya akan bacakan profil singkat Pak Rino Pak Rino pendidikan terakhir register jurusan teknik informatika saat ini beliau sebagai dosen tetap di Universitas Studi Dharma sekaligus sebagai kepala program studi teknik informatika kepada Pak Rino saya perselakan pada peserta aplaus juga untuk Pak Rino peserta sampai saat ini tetap semangat terima kasih atas apresiasi peserta Pak Rino silahkan Pak Rino baik selamat pagi semuanya dalam webinar ini kebetulan saya dapat topiknya tentang kuliah online kuliah online efektif enggak sih yang dilakukan mulai 23-25 kemudian penyebarannya melalui THG baik dosen dan mahasiswa di wilayah JAB Rino eskondennya dosen dan mahasiswa kemudian totalnya terlihat 300 dosen dan 55 dosen oke oke selesai untuk beberapa pertanyaan yang dispertanyakan ini yang pertama ada status reskonden itu ada mas dosen kemudian lokasi kampusnya ada di JAB ada beberapa yang dulu di JAB kemudian dari data pripedic itu bahwa kita dapat hasil bahwa 65,5% kampus itu tidak pernah artinya tidak pernah ya memang sama sekali tidak ada sarana untuk media ini yang jadi satu kendala juga khususnya pada saat pandangan dimana kampus-kampus yang tidak pernah menggunakan ini menjadi sesuatu yang baru yang susah untuk untuk di dan 31 pembunuh kemudian sudah sudah di kedua sudah pernah menggunakan ini ada beberapa kamus-kampus memang ada 65 kompet itu ada kampus-kampus yang sudah memakai kemudian beberapa pertanyaan yang disini kan pertanyaannya adalah sebelum adanya kebijakan belajar di rumah apakah kampus sudah mengedihkan pelajaran ini hasil dari kemudian saya enggak hasil sejarah turban yang lebih itu ada pertanyaan yaitu adalah truth atau media learning yang ada gunakan dari responden yang dipertanyakan itu ada 85,4 itu adalah menggunakan ini kemudian yang terikat kedua ada kemudian memang mengganti 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 dari Pak 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 Tadi bahwa memang dari Indonesia penggunaan ini masih sangat curhat khususnya media-media di online tadi sudah terkuk ke e-modo dan sebagainya jadi mereka lebih berinteraksi dengan penggunaan akut dan kereka oke kemudian para internet yang dikatakan juga dikatakan di kendala sendiri bahwa kata-kata orang mesti menggunakan pakaian kata mereka ini bisa seperti ini jadi tempat baru buat energetik lagi maksud yang leman atau kendala video juga jadi kita juga dunia di layak diri memasukkan penggadaran kemudian ada yang punya bisa menggunakan dia berbayar ya tabel di rumah akan mempaskan provider di home itu peningkat kedua kemudian ada yang menggunakan param konsol ada yang menggunakan public wifi lalu untuk penggunaannya dianggap ini perangkat yang digunakan dari kita ini bahwa 67,9% itu menggunakan 3 yang singkat kedua kisahnya malah smartphone jadi mungkin smartphone begini jadi satu gadget yang paling terkenal di dimakan oleh dosen dan untuk kalau dia dimakan dia untuk keluarga lalu kisahnya tetapi kisah kuliah online memang agak kisah dengan kuliah di kelas itu biasanya kisah materi ajar kalau mungkin materi ajar bisa dipresentasikan kalau di kelas gitu ya kalau di kuliah online ternyata masih tidak terlalu banyak istinya dia masih disingkat ke do support point sedangkan untuk menyampaikan materi itu lebih sesifat nge-sifat 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 fokus word atau nge-book format video lalu ada juga juga mengenai website atau video tutorial nah yang jadi kedala adalah gimana kalau yang praktek saya ada pengalaman sama beberapa dosen bahwa rata-rasam mereka melakukan video video seperti halnya kita nonton di youtube tutorial orang berbagi tutorial tentang masak atau domo-domo lain-lain tapi ya baik lagi kendal bernamanya adalah perangkat atau alat yang di bina untuk pangkat sendiri oke terus aktivitas pembelajarannya karena ini di pasir online maka ada proses upload atau download makhluk kemudian juga ada diskusi dan screen wizard dan screening dan sebagainya tapi ternyata disini bisa membuktikan bahwa screen wizard adalah hal yang paling favorit juga ini sebetulnya juga harus digerak diilakan karena konsep mengirim tugas ini sama aja bukan berpikir tapi mahasiswa dipaksa untuk membaca akan jelasan artinya kemungkinan perses yang mereka dapatkan itu berbeda dengan apa ya jadi style di menyerangkan untuk yang orang itu berbaik secara dua arah kalau juga buatnya seperti ini lagi itu atau apa intinya adalah ada komunikasi dua arah secara maka suka dengan diri kini ya terus ya pertanyaan pamukas adalah efektif gak sih kalau di nilai dari efektif saya membaliknya dua jadi ada manfaat dan juga ada efek kalau dari manfaat memang menyebabkan tinggi bahwa mereka merasa manfaat ini lebih manfaat dari yang tidak menyebabkan hal tersebut karena manfaat itu merasa tidak perlu jauh jauh kampus tidak perlu tergirang waktu biaya itu itu manfaat yang bisa dilatakan tapi ternyata kalau dilihat dari sisi efektif atau tidak masih kurang jadi bahwa 52,8% masih belum efektif tutusnya dalam hal penerima materi jadi untuk penerima materi ini menganggap bahwa masih berat efektif kenapa tidak efektif karena terakhir adalah kendala-kendala yang diharap di teman penerima hukum di mana dosen akan menggunakan tersebut 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 saya ada teman dosen yang menggunakan tersebut di tersebut 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 kendara lainnya adalah video tutorial jadi tersebut ada feedback tentang kendara lainnya adalah tadi karena online berarti favor utamanya adalah internet kalau jaringannya like jaringannya melek-melek pasal-pasal informasinya yang ditambahkan pasti akan berkira penggulikan jadi memang besar banyak untuk diberiakan dalam kuliah online kemudian nah ini adalah di masa mendatang tanpa dosen akan menghasilkan dosen bisa jadi seperti lagi atau lor atau gagal di panggung ini ya dan di panggung juga akan mengalami kejadian dari peterima panggung dari panggung kemudian bagaimana pelajaran sebagai visual dan pelajaran terkolab jadi saya harapkan juga lebih kita terpoin dan kemudian terkaitan faktor dan juga pengetahuan baik bagi hidup maupun hidup oke kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Rino atas pemaparannya mungkin sedikit terjawab apakah efektif atau tidak dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Rino oke sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab tadi di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat baik yang ditanyakan oleh rekan-rekan peserta oke kepada nanti pada empat narasumber yang telah memaparkan boleh bantu jawab ini kaitan ke masing-masing materi yang telah disampaikan ini ada pertanyaan bagaimana cara pengajaran yang efektif sehingga mahasiswa mengerti dan merasa tidak jenuh dengan cara pengajaran lalu berhubungan ke kreativitas juga ada yang bertanya mengenai metode apa yang dilakukan seorang dosen untuk menilai sejauh mana mahasiswa mengerti tentang suatu materi yang disampaikan oleh dosen apakah ada cara yang sudah dilakukan oleh para dosen di UBD lalu pertanyaannya satunya lagi mengenai kreativitas bagaimana solusi untuk mendokrak atau support kreativitas mahasiswa sedangkan di masa pandemi beberapa mahasiswa yang memang belum mengerti mengenai mata kuliah harus dilakukan khususnya praktek mungkin dari 4 narasumber siapa yang mau bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan kreativitas atau mungkin Pak Soedri yang materi kreativitas kira-kira bagaimana boleh bantu jelaskan silahkan Pak Soedri maaf Pak Soedri di mute jadi kalau misalnya yang sudah saya lakukan menggunakan kreativitas ini adalah bagaimana caranya supaya kreatif mahasiswa bisa mengerti dan berjalan pertanyaan dari orang-orang misalnya saya juga biasanya yang saya lakukan adalah para dosen harus berusaha mempunyai konsep activity learning atau student-centered learning seperti tadi bicara yang juga sudah saya menampaikan jadi fokusnya lagi bukan pada apa yang kita sampaikan saja tapi bagaimana mahasiswa itu bisa aktif konsep terlebih kepada keaktifan dari papan mahasiswa lalu yang selanjutnya adalah bagaimana caranya secara itu mereka bisa mencari tempat-tempat secara mandiri jadi mereka bisa tertantang mereka bisa capi sumber market secara sendiri dosen tidak tidak boleh sesetam mereka akan memberikan e-learning yang harus ditatapkan mengurus sesetam baik harus memantau juga pada sejam pertolongan itu jangan sampai ketika isi hadir mahasiswanya dilepaskan ini materinya baca atau keadaan soal itu sama saja seperti yang mahasiswa datang kehadiran lalu cerita beritahu harusnya sebaliknya dosen memberikan monitoring lalu kalau diskusi berbanyak diskusi tokohnya aktif jadi berbaca bawa presentasi dengan cara cara yang menari dengan cara yang menarik bisa dikumpulkan projek projek yang bisa memancing mereka untuk mencari sendiri kira-kira apa yang bisa dilakukan solusi apa yang bisa dilakukan saya kalau saya memberikan 12 kelompok saya bilang ini disusunikan setelah diskusikan buah mereka video kol berkelompok lalu setelah selesai video kol berkelompok ajak saya untuk masuk ke dalam kelompok itu dan saat kelompok bisa melakukan diskusi langsung pada dosennya jadi seperti itu saya pun baik waktu perkulisan itu berjalan misalnya dia akan memakukan minta waktu saya yang disusunikan saya masuk ke pendabung untuk menjawab apa yang baik ke dalam ke dalam materi yang terlalu tersebut dosen juga harus berusaha membuat hal-hal sentratif teman-teman ya contohnya misalnya apa semangat dia buat yang yang memang bersedia untuk membantu saya di kelas itu saya akan bercerita tentang bagaimana materi yang kita mau sampaikan tentang maju dalam teknologi atau kita bisa menggunakan zoom nanti ada pertanyaan dari zoom selain itu pertanyaan dari Pak Peri luas polusi atau super kreatif apa supaya menghasilkan di memasih apalagi harus dilakukan praktek biasanya kalau untuk matak yang harus menggunakan praktek biasakan dosen itu membuat simulasi itu kalau simulasi akan simulasi kalau terus simulasi kita buat dalam konten kita videokan gitu kalau misalnya memang kita bisa sedih itu memudahkan mereka untuk melihat langsung simulasi seperti ini tapi kita tekan harus ada yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh penyembuhan materi tadi Pak Yesus sudah katakan penyembuhan materi harus menarik sebagai dosen dan monoton kalau monoton ya masih juga tidak tidak terhati yang kurang apresiasi harus harus kita akan melalui kata-kata yang lebih maju dalam teknologi seperti itu baik saya bantu jawab kalau saya coba bantu jawab untuk penggunaan aplikasi Zoom kalau dari yang saya baca-baca memang Zoom ini semenjak terjadinya pandemi ini salah satu aplikasi yang sangat apa ya bisa dikatakan sangat menjadi sebuah pilihan buat sebuah korporate buat sebuah universitas untuk menjalankan suaranya belum masuk bisa masuk ya tes 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 udah udah masuk tes tes oke disini saya mau coba menjelaskan kenapa tadi ditatakan bahwa Zoom ini aman atau tidak gitu ya dari yang saya saya juga sudah sempat membaca dan mempelajari bahwa aplikasi Zoom ini seperti apa memang aplikasi Zoom ini menjadi sebuah pilihan banyak korporate banyak sebuah kejuang tinggi yang menjadikan sebagai media mereka untuk melakukan komunikasi disini saya baca ada beberapa kasus yang memang disamping mereka sedang melakukan sebuah meeting conference seperti itu ada beberapa video bukan video segambaran hal-hal yang tak senonong yang tiba-tiba masuk ke dalam sisipan meetingnya mereka gitu tapi kalau menurut saya sih aplikasi Zoom ini masih layak untuk digunakan kenapa karena memang yang namanya sebuah software bagi si pengerancar atau bagi si pendesain si software tersebut akan terus meningkatkan security-nya mereka akan terus mengembangkan aplikasinya mereka agar layak digunakan gitu ya tapi ada beberapa apa ya saya katakan ada beberapa berita juga bahwa si Zoom si Zoom ini kesininya sudah semakin memperbaiki sudah semakin memperbaiki meningkatkan security yang mereka miliki agar tidak dapat dimasuki oleh beberapa ekran gitu kalau menurut saya sih masih layak untuk digunakan dan saya saya rasa juga Pak Yusuf ini juga ada yang tanya nih selain ke Zoom nih khusus infrastruktur ini ada yang bertanya bagaimana cara mengatasi pembelajaran kepada mahasiswa atau siswa yang tidak memiliki jaring jaringan sinyal di sekitar tempat tinggal nah ini gimana Pak Yusuf waduh kalau ya ini mungkin menjadi permasalahan kita bersama ya menjadi permasalahan kita bersama terutama Republik Indonesia negara kita Indonesia yang menjadi permasalahan bersama memang terkadang masih ada daerah-daerah tertentu yang masih tidak terjangka koneksi internet nah ini yang menjadi permasalahan kita bersama agar apa ya agar koneksi internet itu bisa bisa diakses dimanapun di Indonesia kalau untuk menanggapinya agak sedikit sulit jika memang tempat si mahasiswa tersebut tinggal karena kebutuhannya jaringan ya iya karena memang kebutuhan kalau kita mau belajar e-learning tanpa ada jaringan bisa juga ya tidak bisa Pak Yusuf ya terima kasih Pak Yusuf satu lagi ada pertanyaan nih bagaimana cara integrasi tim mudel dengan turnitin mungkin Pak Jakob bisa bantu jawab baik terima kasih Pak Cengok halo dengeran Pak silahkan Pak oke turnitin itu cara integrasinya mudah sekali yang penting kita beli dulu lisensinya selama kita universitas kita sudah beli lisensinya kita tinggal install pluginnya ke mudel karena cara installnya juga langsung yang jadi masalah disini adalah maukah universitas membayar setiap tahun biasanya kita bisa minta request ke turnitin minta request karena dia gak akan kasih tau di halangan utamanya tarifnya berapa itu gak kasih tau jadi kita harus kasih request nanti kita kasih perkiraan berapa banyak mahasiswa yang bakal submit tugas berapa banyak paper kira-kira setiap tahunnya dari situ turnitin akan mengakses dia akan menilai dan dia akan memberikan tarifnya unik permasing-masing uniketitas kalau ada niat dari uniketitasnya bisa harusnya bisa selama ada itu aja Pak oke terima kasih Pak Jakob cukup ya untuk sesi 2 ini untuk tanya jawab cukup karena kita masih ada 4 materi lagi berikutnya materi akan disampaikan oleh Pak Ubek pada Pak Ubek dipersilakan siap-siap dengan topik kita tidak mendadak online pada Pak Ubek silakan saya akan membacakan profil singkat Pak Ubek ini lulusan S2 UGM bidangnya adalah kajian agama dan budaya dosen tetap di prodi ilmu komunikasi Universitas Budi Dharma beliau juga sebagai peneliti banyak karya yang sudah dipublikasi baik jurnal nasional ataupun internasional kepada Pak Ubek saya persilakan dan kepada para peserta kasih plus dulu dong untuk Pak Ubek dan saya mengingatkan untuk materi nanti akan dikirimkan melalui email silakan Pak Ubek Pak Ubek mohon maaf suaranya Pak Ubek Pak Ubek Pak Ubek di saya suaranya belum masuk ya Pak Ubek mungkin yang lain ada yang kedengeran suara Pak Ubek itu mikrofonnya kayaknya bermasalah headsetnya mohon maaf ya para peserta di skip aja di longkap masalahan oke Pak Ubek oke jelas suara saya Pak Ubek oke oke sudah masuk oke silakan Pak Ubek oke baik terima kasih saya coba saya akan presentasikan secara singkat ya dan apa namanya berusaha untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh para penyelitara sebelumnya tulisan saya lebih ke refleksif ya saya coba untuk melihat dari perspektif sosial dan komunikasi terutama nah apa yang ingin saya akan dengan yang saya katakan sebagai bahwa kita tidak mendadak online itu adalah sebagai bahwasannya sebetulnya kita dalam kondisi ini kita tidak tidak apa namanya ekosistem sosialnya ekosistem media sosial ini bukan sesuatu hal yang baru sebetulnya ya dalam perspektif yang sejarah bahwa apa namanya ekosistem media sosial itu sudah terbentuk sudah sudah lama sekali ya dan mungkin yang perlu saya tekankan jelaskan bahwa dia secara apa genealogis atau secara sejarah kira-kira perkembangan teknologi digital ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba ya artinya berkembang secara evolutif bahwa penemuan teknologi digital itu sudah secara bertahap ya dilakukan ataupun dijelaskan oleh para katakanlah para pritis ya teknologi komputer sampai ke dunia digital nah saya coba untuk kemudian ke persoalan-persoalan etis ya dan saya juga akan mengingung sedikit dari kacamata kacamata power relations atau relasi kuasa dalam melihat praktek-praktek pembelajaran online yang kita alami sekarang dalam konteks sekarang ya praktek pembelajaran online itu yang ingin saya katakan bahwa ya sebetulnya ini kita dalam kondisi yang dalam tanah kutip dalam kacamata relasi kuasa atau kupot ya itu sebagai sesuatu yang kondisi yang terpenjara istilahnya atau dalam bahasa dalam bahasa apa namanya si kupot itu dalam kondisi karantina terkurung gitu kan tetap kita sebagai manusia makhluk sosial begitu kita tidak bisa untuk berdiam begitu saja bahwa kita masih pasti butuh akan komunitas pasti butuh akan komunikasi dengan dunia luar gitu nah media-media sosial dalam hal ini juga pembelajaran online itu sebetulnya apa namanya usaha kita untuk terus berupaya berkomunikasi dengan dunia luar bahwa kita penting untuk melakukan apa namanya untuk selalu berkomunikasi dengan dunia luar nah pembelajaran e-learning dalam konteks pembelajaran ini juga sesuatu bagian daripada apa namanya munculnya komunitas-komunitas online selain itu kita juga kita tidak cukup sebetulnya dalam pembelajaran online itu hanya dalam komunitas-komunitas yang sifatnya formal maka kemudian saya dan mungkin para dosen atau rumah siswa juga sebetulnya bisa mengikuti komunitas-komunitas spiritual lain yang sangat menjamur ya dan itu sebagai bagian diripada kebutuhan kita sebagai sosial dan menambah apa namanya kerangka wawasan dan memperluas jaringan dan sebagainya dan sebagainya justru dari aspek itu sebetulnya ini menjadi peluang kita bersama dalam meningkatkan kapasitas kalau selama ini mungkin pembelajaran kelas konvensional kita hanya terfokus kepada ruang-ruang kelas yang kita ikutin tetapi dengan bermunculannya bermunculannya berbagai macam komunitas virtual itu justru menjadi peluang untuk kita memperluas pembelajaran secara lebih lebih luas lagi bukan hanya dalam konteks mungkin nasional tapi juga kita bisa menjangkau jaringan internasional ada beberapa dosen ataupun kita mahasiswa saya kira secara tidak secara langsung kita juga bisa mengakses komunitas-komunitas virtual atau pembelajaran pembelajaran dan elen ini yang dilihat dengan cara yang yang relatif mudah oke berikutnya saya ingin fokus ke masalah-masalah persoalan etis dan operasional nah seperti yang pernah disampaikan yang disampaikan walaupun bicara sebelumnya bahwa kemudian memang seolah-olah kita dipaksa dipaksa untuk melakukan pembelajaran online sehingga kemudian ada muncul kegagapan ketidaksiapan sumber daya maupun teknologi disampaikan oleh beberapa pembelajaran sebelumnya nah kelemahan infrastruktur ini menjadi persoalan memang kemudian dan itu dirasakan oleh saya kira teman-teman di luar di luar apa namanya kawasan urban begitu di luar bahkan di kawasan urban sekalipun di Jakarta dan sekitarnya saya kira ada yang terjadi semacam apa namanya injustice ya atau ini lebih karena kemudian ada ketidakestaraan ada digital inequality ada gap digital yang sangat apa luar biasa begitu di apa namanya di masyarakat kita kita banyak mendengar berita misalkan di Sulawesi ataupun di daerah-daerah di daerah pedalaman bukan pedalaman maksudnya daerah pinggiran di Jogja begitu ada mahasiswa yang harus ekstra luar biasa berusaha untuk menjangkau apa namanya koneksi internet begitu dengan sampai naik ke puncak unung atau sampai kemudian ke mana naik ke pohon begitu ini menjadi persoalan bersama betul bahwa saya kira ini persoalan yang apa karena ada ketidakestaraan yang kemudian seolah-olah kemudian munculkan juga ketidakadilan dalam konteks pendidikan ini nah kemudian persoalan etis yang lain saya kira ini persoalan etis yang apa namanya yang sudah sering terjadi ya dalam konteks dunia digital bahwa ada peretaksan misalkan skimming kemudian ada kehilangan kita sangat gampang kehilangan keamanan dati-dati pribadi dan itu menjadi konsen dalam dunia digital satu yang salah satunya dikawasirkan oleh pengguna Zoom yang kemudian dalam data yang terakhir yang saya baca mereka sudah meningkatkan sekuritas level security-nya tapi saya kira menurut saya itu akan menjadi problem yang terus-menerus terjadi dalam dunia digital sehingga kemudian materi-materi ataupun bahkan keamanan pribadi atau privasi ini dalam dunia digital dalam dunia digital itu kemudian menjadi subtil kadang-kadang karena kemudian kita mengupdate ataupun mengupload semua data pribadi kita dalam dunia digital dan itu kemudian oleh pihak-pihak yang selalu dalam punya perspektif atau punya apa namanya kemampuan yang lebih barangkali ataupun dalam niat yang kurang baik akan selalu punya peluang untuk menjelaskan jadi saya kira ini menjadi problem yang harus senantiasa diperhatikan dalam dunia digital nah saya juga dalam apa namanya tulisan ini sempat berapa namanya melakukan wancara dengan beberapa apa pihak sekolah dasar terutama ya level perlindungan dasar dan menengah ini terkait dengan bagaimana ketidakstaraan itu sangat tentara sekali yang diterasakan di level apa namanya di level perlindungan dasar dan menengah saya kira bahkan di bukan hanya di kawasan urban tapi di kawasan sorry bukan hanya di kawasan yang remote area begitu tapi di kawasan urban sekalipun ini efeknya menjadi apa menjadi ketidakadilan itu menjadi nyata sekali ya bagi di level pendidikan dasar terutama ya saya bertanya kepada rekan sejawat saudara yang di desa mereka mengatakan bahwa seolah-olah kemudian pembelajaran e-learning ini yang di praktekan sekarang ini ya tidak ada apa namanya praksis tidak berjalan jadi suasana ini dianggap sebagai libur saja ya beruntung kemudian kalau ada apa namanya dosen ataupun apa guru yang punya komitmen yang sangat kuat tentu kita sangat hargai yang mereka kemudian keliling ke siswa-siswanya ke rumah-rumah siswanya untuk melakukan pembelajaran secara konvensional ya nah itu persoalan juga nah kemudian persoalan efis yang lain saya kira kita mungkin tidak bisa secara optimal ya melakukan melakukan monitoring terhadap aktivitas pembelajaran kita tidak betul-betul bisa memonitor apakah ketika kuliah berlangsung secara online itu mahasiswa kita itu betul-betul memperhatikan atau tidak ya apakah mereka betul-betul menyimak atau tidak atau mereka sekedar mencantumkan hadir pada saat kompensi terus kemudian entah kemana jadi ini persoalan yang apa persoalan yang kemudian jadi menjadi sulit juga untuk betul-betul kita monitoring jadi aspek apa honesty kejujuran kemudian ini juga menjadi problem dalam pembelajaran online persoalan yang lain adalah persoalan humanity dalam artian apa namanya pembelajaran itu kan bukan hanya proses apa bukan hanya proses transfer of knowledge saja tapi juga ada persoalan pendidikan itu adalah persoalan terakhir jadi nah tadi saya kira mungkin ada pertanyaan soal itu ini juga menjadi sangat penting bahwa kemudian pembelajaran itu tetap harus mengedepankan juga pendidikan karakter artinya mungkin apa namanya pembelajaran online ini juga harus memperhatikan bagaimana mengaplikasikan pendidikan karakter supaya terjalan bagaimana pendidikan konvensional atau pendidikan negara-negara muka nah kemudian ini saya mengatukan pertanyaan yang mendasar yang mungkin bisa kita distribusikan secara lebih lanjut apakah kemudian kelas-kelas online ini akan menjadi bagian penting dari pembelajaran di masa depan saya kira iya karena pada prosesnya dunia kita sangat berkembang secara luar biasa percepatan perkembangan teknologi sangat luar biasa tetapi kemudian sekali lagi bahwa proses pendidikan itu bukan hanya soal proses transfer knowledge dalam konteks pendidikan Indonesia yang kita anut seperti yang disampaikan Pak Bicara sebelumnya Pak Yusuf tidak saya atau tidak salah itu adalah bagaimana kemudian pendidikan karakter juga bisa berjalan sebagai kesimpulan dan rekomendasi saya kira sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa kita masih punya pekerjaan yang berat terutama meningkatkan kapasitas infrastruktur kemudian kapasitas sumber daya baik dosen maupun mahasiswa training-training masih harus dipercahkan begitu dan juga terutama membangun tersetaraan aksesibilitas terhadap koneksi jaringan internet kemudian pendekatan humanistik tetap juga harus dijalankan saya kira jangan sampai kemudian pembelajaran learning ini mengabaikan mengabaikan mohon maaf diselak waktu saya kira Pak Ceng terima kasih atas waktunya silakan ya oke terima kasih Pak Ubet atas pemaparan materinya kita kasih applause dulu dong buat Pak Ubet pada para peserta yang masih tetap saya terima kasih kita akan lanjut materinya akan kita lanjut ke topik dosen dan pembelajaran kesulitan dan solusi menggunakan teknologi dalam jaringan yang akan disampaikan oleh Ibu Harissa Marjana kepada Ibu Harissa silakan mempersiapkan presentasinya sambil saya membacakan profil singkat untuk Ibu Harissa Ibu Harissa saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Suri Dharma beliau saat ini sedang menempuh pendidikan strateg S3 ya di Universiti Putara Malaysia untuk konsentrasi Instructional Education beliau juga sebagai penulis yang sudah diterbitkan serta sebagai peneliti juga kepada Ibu Harissa saya persilakan Powbet mungkin share screennya di stop dulu oke Powbet ya kepada para peserta yang masih tetap stay saya sambil menunggu Ibu Harissa mempersiapkan untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email email yang terdaftar pada saat kalian melakukan registrasi mohon juga dicek email yang terdaftar itu apakah valid atau tidak karena saya mengirimkan email balesan banyak yang tidak masuk oke mungkin sudah siap Bu Harissa silahkan menyampaikan materinya dan jangan lupa untuk unmute AC plus dong buat Bu Harissa selamat siang ya saya pikir tadi ini jam 11 jam 12 siang Jumatan oke saya akan membahas tentang dosen dan pembelajaran disini hanya fokus pada satu masalah yaitu kesulitan dosen dan solusi dalam menggunakan teknologi dalam jaringan itu aja yang saya akan bahas disitu tolong nanti kalau ada pertanyaan oke ini kita mulai dulu dari pembelajaran dari apa sih pembelajaran online atau itu itu ada pembelajaran yang bisa dibuji oleh internet menggunakan teknologi dan pembelajaran ini bisa di dalam kekurangan bisa di dalam kampus bisa di tempat jadi pembelajaran daring terjadi dari beberapa program internet di dalam luar tembok kampus jadi bisa di mana di remote area atau juga bisa di dalam kampus sendiri itu bisa seperti itu nah kenapa kita belajar daring dan kenapa baru sekarang ini masalahnya yang di Indonesia seluruh Indonesia kita membinakan pembelajaran dari ini karena di masa covid semua harus stay home semua harus di rumah jadi kita harus dengan alasan seperti itu maka kita membinakan tujuannya apa karena pembelajaran dari ini bisa memilih kenyamanan akses 24 jam sehari 3 orang lagi pakai komputer atau dan apapun ini untuk akomodasi juga untuk orang-orang yang sibuk atau orang-orang yang diri di remote area yang tidak terjangkau ini masih ada dua nah pembacaan dari ini memakai teknologis ini ini isi ganti juga email email itu awal pertama kali namanya online learning itu disini dilakukan awal pertama itu bisa pakai obrolan jadi jangan salah obrolan itu apakah bisa pakai pembelajaran bisa grup bisa pakai teks baru bisa jadi teks baru seperti yang ada di dalam kita sekarang ini itu conference audio nya berapa itu zoom yang kita lakukan atau video video itu bisa kita ngotong kita memberi penjelasan kemudian orang mendengarkan bisa seperti itu nah dosen itu hanya sebagai fasilitator jadi kalau ada sampai mahasiswa kok ini gak semangat ya belajarnya mahasiswa itu sendiri harus ya menyemangati dirinya sendiri gak bisa orang lain awal harus biar nah kenapa dosen sulit memberi pembelajaran dari awalnya pertama karena dosen itu memang gak paham dari posisi pembelajaran gambar kamera lu klik harus dipelajari dulu virtual background akhirnya akhirnya soal ini ada bahan soal-bahan soalnya banyak sampai bingung gak usah banyak banyak bu bapak 4 soalnya cukup kalau saya kalau ngajar bahasa inggris saya singkat-singkat saja misalnya 30 soal tapi singkat jadi mereka gak butuh waktu panjang tidak perlu yang seperti itu gak usah banyak-banyak dan juga pembelajaran ini nanti saya lanjutin terus kemudian dosen juga mempunyai kesulitan dalam mengendalikan pembelajaran masalahnya pembelajarannya sumbernya ini kok hanya buku ini kok hanya ini nah internet itu banyak tapi lihat dulu infrastruktur yang belum memadai nah ini terputus begitu kita memakai terus putus pakai putus seperti itu nah ini yang jadi masalah dosen harus bisa memilih platform pembelajarannya seperti apa jadi platform yang dimau nya apa apakah platform itu bisa berupa sosial media oh bisa saya pernah kok belajar melihat sosial media tapi harus membuat page halaman di situ dan mengundang beberapa ahli di dalamnya sehingga kita juga akan explore diri kita oh maksudnya ini selain ahli ini ada ahli lain dan saya juga pernah memberi pertanyaan di research game dan kemudian beberapa ahli yang saya tidak kenal itu memberi masukan kepada saya dan itu bagus nah dalam sebuah pembelajaran banyak dosen yang masih meng-copy paste pembelajaran sehingga masih suatu sering mengkritisi dosen itu oh dosen ini copy paste copy paste tolonglah di edit dulu di paraphrase lagi sehingga itu jangan bisa berlainan kata padahal itu kita datang mungkin pakai lah itu kalau tidak datang mungkin juga yang lain belum banyak kok nah ini dosen gagap teknologi dan menganggap teknologi itu menakutkan nah karena apa karena dia mengabaikan dirinya sendiri mengabaikan kemampuannya untuk belajar teknologi internet walaupun dedikasi pelatihan segimana mungkin tapi kalau dia terus mengabaikan dirinya sendiri akhirnya dia bisa ini tolong di apa namanya diperhatikan komponen pembelajaran dari nah kita lihat konten pembelajarannya itu paling harus sesedah tidak mungkin jangan jelimet ya tolong bikin sesedah dan mungkin mau lewat apa lewat ini kirim lewat tapi berapa lama kamu akan menggembalikan evaluasinya berapa lama seminggu oke boleh nah harus interaktif apakah lewat email interaktif interaktif terus berupa powerpoint video file video audio dan juga bisa berupa dokumen atau pdf itu juga boleh banyak yang seperti itu nah saya minta tolong sebelum ini dosen juga harus ada bimbing elektronik atau pembelajar pelatihan elektronik ini apa pelatihan berbagai basis web yang interaktif dan bentuknya pertanyaan bisa enggak ini bisa enggak menggunakan email gimana cara masuk email login log art apa ya kumpan baliknya setiap terus ada teks grafis ya memberikan animasi bisa bikin animasi enggak bisa memasukkan animasi dalam pembelajaran enggak kan akan lebih menarik ada audio ada video dan berilah satu pertanyaan yang ada untuk kolaboratif nah ini kita harus bisa memberikan kolaboratif forum biasanya kolaborasi itu di dalam forum dosen mahasiswa dosen nanya apa kita jawab terus nanti ada juga kita bikin lagi kolaborasi lain mahasiswa dosen atau dosen mahasiswa dosen atau semuanya ada disitu boleh bikin itu yang melakukan itu harus dosen tersebut ya tidak ada lain nah ini kelas virtual itu yang tadi yang di awal sudah dijelaskan itu ada kelas yang sinkron dan sinkron sinkron itu apa alat pembelajarnya pesan instan memikir mahasiswa dosen bertanya menjawab bertanya dengan segera jadi biasanya melalui zoom seperti sekarang zoom kita memberikan suatu penjelasan nah kalau dengan zoom tolong dosen juga menerangkan ada pantulisnya atau apa mahasiswa mengerti menjawab nah itu pakai itu pakai sinkron tapi tolong jangan setiap pertemuan kenapa ya kuatanya besar gak bisa seperti itu kasian mahasiswa kalau saya pribadi satu semester mungkin hanya dua kali sebelum UTS dan sesudah yang kedua adalah asinkron itu dosen dan mesin tidak aktif misalnya gini men ngasih waktu kerjakannya seminggu ya saya gak tahu mereka buka tapi saya bisa eh seminggu kemudian saya koreksi saya lihat ini hasilnya gini karena kamu melakukan ini saya bisa kirim lagi gak boleh biasanya kalau dalam pendidikan online itu kita memberi kesempatan pada mahasiswa supaya mereka lebih banyak menjawab lebih baik lagi ya seperti itu nah solusinya nah kita yang mau tak mau dosen harus dilatih mandiri pemampuan mengadaptasi dengan teknologi ya ini belajar utak-atik aja itu youtube apa-apa klik aja ini takut klik aja gak apa-apa kok saya bilang ya nah dosen harus mempunyai keyakinan dan harus berubah mengikuti pekerjaan jadi kita gak bisa dijuangkan dan harus menjahitkan perampilan menggunakan teknologi dan mengerti platform yang dipakai yang mana model classroom seperti apa model UBD kayak apa model yang sekolah lain apa seperti kita pelajari dulu utak-atik kalau saya saya utak-atik nanti kalau rusak ya kita bawa kalau menurut saya ini seperti ini rusak tolong dong dibenerin nanti dibenerin kok ya nah kita gak perlu mengabaikan pemampuan kita kalau saya si pribadi saya kalau presentasi pakai yang untuk anak-anak selalu pakai warna-warni dia matanya melek ya padahal gak ada jambat tapi itu adalah sesuatu yang mau nolong ya kalau sekarang terima kasih banyak sekian dan terima kasih ya terima kasih Bu Harissa atas pengaparannya kita kasih applause untuk Bu Harissa kita lanjut saja ya karena waktunya ini sudah melewati kita lanjut ke materi berikutnya adalah kajian penerapan e-learning pada mata kuliah psikologi komunikasi program studi ilmu komunikasi universitas studi dharma kepada Ibu Galuh silakan mempersiapkan materinya saya akan bacakan profil singkat Bu Galuh iya sebentar saya cek Bu Galuh sudah siap ya sudah saya bacakan profil singkat Bu Galuh sebagai dosen universitas studi dharma dan sebagai ketua program studi ilmu komunikasi Bu Galuh juga sebagai penulis di beberapa jurnal oke singkat saja Bu Galuh saya teratkan untuk memaparkan materinya dan kepada para peserta kita kasih applause untuk Bu Galuh baik terima kasih selamat siang singkat saja ya karena masih tidak ada peserta setelah saya jadi saya disini membahaskan tentang kajian penerapan e-learning pada mata kuliah psikologi komunikasi yang saya ampun lantar belakangnya sedikit saja Bu Galuh maaf slide-nya di double click dulu Bu Galuh iya ah iya slide-nya oke dah ya oke iya ke lantar belakang ya sejak adanya pandemi COVID-19 ini seluruh kegiatan berubah di semua sektor tak terkecuali di pendidikan khususnya di pendidikan di pendidikan tinggi atau universitas ya jadi kegiatan belajar mengajar bekerja belajar dirubah semuanya menjadi work from home atau study from home ya jadi penerapan e-learning ini tadi yang saya bilang saya aplikasikan pada mata kuliah psikologi komunikasi dengan menggunakan Google Classroom ya dengan menggunakan Google Classroom dan terkadang kalau misalnya ada yang tidak jelas mahasiswa bertanya melalui WhatsApp group definisi e-learning mungkin sudah dari apa pembicara-pembicara di awal ya bahwa adalah e-learning adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar ya sehingga mampu apa namanya menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran nah e-learning ini ada dampak positif dan negatifnya ternyata jadi kalau kita mungkin ah enak ya e-learning kita cuman apa namanya punya laptop koneksi wifi gitu ya kemudian kita akses dan sebagainya zoom dan sebagainya ternyata ada efek negatifnya positifnya adalah fleksibel dosen dan mahasiswa dapat belajar kapan saja dimana saja dan dengan tipe pembelajaran yang beda-beda kemudian lingkungan belajar bisa disesuaikan dengan kondisi ya kemudian mempersingkat waktu proses belajar mengurangi biaya perjalanan atau transportasi ya kemudian menghemat biaya pendidikan secara infrastruktur peralatan buku-buku ya kalau di e-learning ini saya mengajarkan memang banyak memberikan jurnal gitu ya yang gak apa namanya ya terkadang merekomen untuk membeli buku gitu tapi kadang-kadang anak-anak pada males ya kemudian video atau link dari youtube jadi case tadi case tadi misalnya contohnya seperti komunikasi pemasaran atau komunikasi antar budaya saya 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 share linknya dari youtube nah kemudian negatifnya adalah kurangnya komunikasi tatap muka ya maksudnya ya kita tidak bertemu secara langsung kemudian umpan balik tadi umpan balik ke mahasiswa tadi mungkin ada dosen-dosen juga yang menyampaikan bahwa mahasiswa nih ngerti gak sih apa yang di apa namanya materi yang dikasih dosen ya baca sih baca gitu tapi apakah paham nah itu terus kemudian kurangnya motivasi mahasiswa ya sering tidak mengikuti perkuliahan kemudian izin atau tanpa keterangan ya lucunya adalah mahasiswa ini tergabung ada di grup whatsapp gitu ya tapi ketika kita sharing presentasi gitu dia tuh gak apa namanya tidak tidak bertanya gitu ya tidak tidak aktif gitu lah padahal dia ada gitu padahal dia ada di grup gitu ya kurangnya motivasi kemudian online learning tidak bisa diakses oleh semua mahasiswa ya ada mahasiswa yang tidak punya komputer atau laptop adanya ya handphone gitu tapi kan handphone kan layarnya terbatas ya tidak tidak besar gitu kemudian kalau ini ada fakta di lapangan tadi mungkin pulsa atau kuota cepat habis ya itu apa namanya ya pulsa kuota atau cepat habis sehingga mahasiswa itu izin sama saya atau dengan dosen-dosen ilkom lainnya gitu ya bahwa tidak bisa mengikuti perkuliahan karena tidak punya biaya lagi untuk mengikuti mata kuliah oke di penerapan pengajaran mata kuliah psikologi komunikasi ini ya saya sampaikan bahwa memang di prodi ilkom ini belum pernah menerapkan atau menggunakan e-learning QBD seperti fakultas yang lainnya gitu ya jadi mungkin FSA atau Sastra dosen-dosen Sastra mungkin sudah ada tapi untuk yang di ilkom belum ya nah meskipun sudah ada video tutorial yang diberikan e-learning gitu ya namun para dosen dan mahasiswa masih terkendali dengan login dan passwordnya itu ya mungkin saya sering sekali bertanya sama kok Riki gitu ya gimana sih caranya gitu nah saya sudah agak sedikit-sedikit bisa nih kalau yang e-learning tapi untuk dosen-dosen lainnya tidak tidak bisa gitu ya ada yang sudah bisa beberapa enggak banyak gitu ya cara upload materi perkuliahan kemudian cara masukkan absensi ya dan terkadang juga website e-learning kita tuh ya tidak stabil gitu makanya sering di apa namanya banyak beberapa dosen yang komplain ya nah walaupun terkendala permasalahan pada e-learning di budidharma gitu tidak dan supaya kegiatan perkulihan tetap berjalan maka para dosen terutama saya menggunakan Google Classroom dan Whatsapp Group nah sejak mengajar online menggunakan Google Classroom ya dan Whatsapp untuk dan Whatsapp Group terbukti perkuliahan psikologi komunikasi sangat interaktif ya daripada pertemuan di kelas ya tatap muka di kelas ya kenapa sangat interaktif ya karena mereka nah saya langsung ke poin ketiga aja ada sebuah korelasi atau hubungan dari perkuliahan komunikasi dan e-learning ini ya di dalam psikologi komunikasi ini kita belajar tentang tentang manusia tentang humanisme gitu ya tentang komunikasi antar pribadi komunikasi lintas budaya komunikasi masa gitu ya mereka bilang bahwa ada beberapa mahasiswa yang saya tanya selain yang dari ikut kuliah saya psikologi komunikasi dan mata kuliah lainnya beban psikologis yang dialami mahasiswa tidak terlalu berat ya mahasiswa tidak terlalu stres ya cenderung tidak stres ketika menghadapi perkuliahan online ya kenapa karena mereka santai ya di rumah ya mereka tidak ketemu dengan dosennya secara langsung terus kemudian mereka tidak ya mungkin tidak berpakaian layaknya seperti mau kuliah gitu ya gitu santai duduk santai di ruang tamu dimana saja gitu ya di rumah mereka gitu nah kemudian untuk tugas juga mereka tuh cepat sekali untuk ngumpulin ya satu atau tiga harian lah gitu ketimbang kalau mengajar di kelas gitu ya bisa seminggu itu dikirim ke email ya kemudian yang terjadi juga ketika UTS online kemarin ya soal-soal UTS ujian online itu dijawabnya bagus ya kadang pertanyaan apa yang saya tanyakan ya dengan apa yang mereka jawab itu gak nyambung ya makanya hal ini berbeda ketika mereka dihadapkan dengan ujian di kelas ya sudah soalnya saya kasih open book ya case study menganalisa ya waktu itu sepas tetap muka ya itu jawabannya gak nyambung jawabannya singkat gak nyambung gitu ya nah ini beda makanya dengan perkuliahan online ini gitu ya jadi ada korelasi hubungannya beban psikologisnya mahasiswa cenderung santai lah gitu mereka tidak terlalu yang aduh gimana ya saya worry gitu saya worry ketemu dosen ini saya ketemu ketemu miss ini ketemu ser ini gitu itu yang saya dapat dari mengajar kuliah psikologi komunikasi jadi ini sikisnya juga ya gitu oke saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya jadi apa namanya antara perkuliahan psikologi komunikasi dengan perkuliahan online ya e-learning ini gitu terima kasih Ko Ceng sebagai moderator dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya Assalamualaikum Terima kasih Bukaluh ya atas pemaparan materinya ya ini melakukan studi kasus untuk mata kuliah psikologi komunikasi kepada para peserta yang masih tetap kita kasih plus untuk Bukaluh ya oke saya lanjut saja materi berikutnya ini mengenai penggunaan Google Classroom Google Classroom sebagai salah satu aplikasi e-learning ya kepada Pak Benny Janiawan silakan sambil Pak Benny mempersiapkan saya membacakan profil singkat Pak Benny saat ini saat ini dosen tetap Universitas Budi Dharma program studi sistem informasi ya dan sebagai kepala ketua jurusan di Sodi sistem informasi tersebut ya oke silahkan Pak Benny memaparkan mengenai penggunaan Google Classroom ya oke terima kasih Pak Cenggap selaku moderator saya tekan selamat siang kepada Bapak Ibu dan juga para peserta webinar ini kali ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu penggunaan Google Classroom sebagai salah satu aplikasi e-learning seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Yusuf kemudian Pak Detan kemudian beberapa dosen lain yang telah menggunakan Google Classroom bahwa sebenarnya untuk aplikasi e-learning ini ada banyak dan untuk pembelajaran secara online telah diterapkan telah diterapkan oleh banyak organisasi dalam upaya untuk meningkatkan kemudahan serta menekan biaya yang berkait dengan pelatihan ruang kelas virtual Google Classroom yang merupakan sistem manajemen pembelajaran untuk institusi bertujuan untuk menyadarhanakan dalam membuat mendistribusikan dan menilai tugas para siswa Google Classroom sebagai salah satu platform terbaik dalam meningkatkan kinerja para pengajar beragam fitur seperti ruang kelas virtual forum diskusi virtual tugas virtual dan fiturnya tersedia bagi siapa saja dengan Google Apps for Education termasuk Gmail Drive Docs Seat dan Slide di awal peluncurannya yaitu Google Classroom di tahun 2014 dalam kurun waktu 6 bulan telah berhasil menampung 30 juta tugas yang diserahkan oleh para pengajar dan juga siswa 4 konsep yang memengaruhi keberhasilan platform pembelajaran online learning yaitu adalah yang pertama adalah kemudahan akses kedua adalah kolaborasi ketiga adalah media aspirasi dan keempat adalah kecepatan kemudahan akses adalah cara kita mengakses dari bermacam perangkat seperti laptop kemudian tablet dan juga smartphone Google Classroom mengadopsi hal ini kemudian kolaborasi yaitu adalah kolaborasi antarsiswa dalam melakukan diskusi topik dan juga pengerjaan tugas secara bersama kemudian media aspirasi yaitu seperti dikatakan Al-Fadetan bahwa ketika kita mengajar ada mahasiswa yang cenderung bertanya tapi ada juga mahasiswa yang malu untuk bertanya dan tipe mahasiswa ini biasanya akan bertanya setelah kita mengajar selesai atau bahkan mahasiswa ini akan bertanya melewati fitur chat baik itu WA ataupun media lainnya nah yang keempat adalah kecepatan kecepatan ini tergantung dari cara penyajian materi dan juga pengalaman dari para siswa juga para pengajar dalam menggunakan aplikasi karena daya tangkap mahasiswa itu berbeda-beda ada yang ketika kita share topik dia akan langsung mengerti langsung melakukan diskusi di forum dan juga ada mahasiswa yang dia belajarnya butuh waktu sedikit lebih lama berdasarkan situs dari NEX yaitu riset aplikasi aplikasi pendidikan seluruh mengalami peningkatan 90% dalam penggunaan unduhan mingguan di seluruh dunia antara 3 bulan terakhir pada tahun 2019 dan 3 bulan pertama di tahun 2020 jadi di Amerika serikat 3 aplikasi pendidikan teratas selama 22 Maret yaitu adalah Google Classroom kita lihat Google Classroom saat ini pengunduhnya mencapai 50 juta lebih kemudian yang kedua itu adalah Remind Remind ini adalah suatu aplikasi diluar dari fitur Classroom tapi fungsinya adalah untuk melakukan chat antara guru kemudian juga antara wali murid dan juga mahasiswa yang ketiga itu adalah kelas dojo kelas dojo ini adalah salah satu aplikasi untuk berbagi foto video pengumuman dan pesan pribadi dengan tuan di minggu berikutnya Google Classroom berada di urutan keempat di antara semua aplikasi non-gang melalui unduhan dengan zoom cloud meetings di tempat ratas di posisi kedua adalah tiktok dan aplikasi ketiga itu adalah video host part salah satu aplikasi Flipgrid sebuah platform video pendidikan berdurasi pendek juga tumbuh dengan signifikan di pandemi COVID ini hanya dalam kurun waktu sebulan naik dari posisi 620 ke nomor 43 ini adalah kelebihan dari Google Classroom saya pribadi menggunakan fitur Moodle yang ada di Udi Dharma dan juga menggunakan Classroom nah kelebihan dari Google Classroom adalah menyederhanakan satu jalur akses komunikasi dalam forum diskusi sekaligus tugas yang diberikan oleh pengajar kemudian membantu siswa untuk mengaktif file mereka lebih teratur karena semua pekerjaan mereka dapat simpan tanpa kertas dalam satu program pengajar dapat lebih cepat mengidentifikasi siswa dengan yang mengalami kesulitan saat pengirahan tugas karena di Google Classroom kita bisa lihat ketika tugas yang kita berikan kita bisa berikan waktu dan bagi siswa yang terlambat untuk menyerahkan tugas tersebut kita pun bisa melihat notifikasi tersebut bahwa mahasiswa ini terlambat kemudian proses penilaian sederhana karena fitur penilaian dari tugas terkait dengan pengiriman dari masing-masing siswa jadi sebenarnya antara aplikasi Moodle dengan Google Classroom ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing jika tadi saya lihat di Youtube ada mahasiswa yang bertanya oh ternyata oh ternyata di Moodle itu kita bisa melihat ya siswa yang sudah mendownload ataupun belum ya seperti dikatakan padetan kita bisa melihat kok bahwa siswa tersebut telah mendownload tutorial yang kita berikan ataupun video presentasi yang kita lakukan bahkan kita pun bisa lihat bahwa partisipan ini aktifnya kapan apakah dia cuma absen kemudian pergi ataupun dia absen kemudian melihat semua topik yang kita berikan di Moodle tersebut kesimpulannya adalah platform digital untuk plus virtual diperlukan oleh sebuah institusi dan para siswa untuk proses belajar mengajar beberapa institusi telah mempunyai platform e-learning masing-masing seperti Moodle namun tidak jarang institusi yang belum memiliki dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada Google Classroom memberikan kemudahan kepada pengguna baik pengajar maupun siswa agar dapat saling berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada hasil proses belajar mengajar secara digital akan memberikan pengalaman kepada para pengajar dan siswa sehingga dapat mencapai hasil pengajarannya yang optimis jadi kembali lagi bahwa semua aplikasi ini sebenarnya hanyalah untuk membantu kita menyampaikan materi kepada siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah dari teknologi yang kita pakai kemudian adalah secara kita menyampaikan materi tersebut karena tugas kita sebagai pengajar adalah memberikan terbaik kepada para siswa dan juga karakteristik dari para peserta didik itu sendiri saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai Google Classroom berikutnya saya akan kembali lagi kepada moderator terima kasih ya terima kasih Pak Benny atas penjelasannya mengenai penggunaan Google Classroom kita kasih aplaus dong untuk Pak Benny ya mana emot aplausnya terima kasih juga kepada para peserta yang masih tetap stay ya kita ada satu materi lagi ya tetap stay materi terakhir ini sangat luar biasa ya dari seorang mahasiswi Universitas Budidharma program studi teknik informatika karena saya juga mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan e-learning ini ya topiknya adalah dampak pembelajaran e-learning bagi mahasiswa akan disampaikan oleh Kanti ya kepada Kanti saya persilakan mempersiapkan materinya ya oke seperti yang tadi saya jelaskan Kanti seorang mahasiswi Universitas Budidharma program studi teknik informatika langsung saja Kanti silakan menjelaskan materinya ya sebelumnya terima kasih sama Pak Ceng Giap atas waktunya disini saya mbak dampak pembelajaran e-learning mahasiswa salah satunya ini ada sebelumnya saya pernah mengambil survei kepada teman-teman saya dan juga teman-antar teman saya nah disini melalui e-learning tingkat pemahaman materi mahasiswa ini ada terbagi menjadi sebagai berikut ada 12% tidak memahami materi yang diberikan 38% kurang memahami materi 35% cukup memahami materi 10% memahami materi yang diberikan dan 5% sangat memahami materi nah dari e-learning ini sebenarnya benar benar kata Pak Suhendri tadi yang udah disampaikan oleh Pak Suhendri dari e-learning mahasiswa itu jadi solid antar temannya karena kita juga bisa saling membantu kalau misalnya kayak salah satu teman kurang paham sama materinya setelah itu juga up sama materi yang kita belum paham nah dari situ untuk dampak selanjutnya dampak positif yang mahasiswa rasakan sebenarnya dampak positif beberapa tadi udah dibahas sama Ibu Galo nah ini saya merasakan belajarnya itu lebih fleksibel nah setelah itu tidak dituntut untuk tetap berada di kelas nah belajarnya ini juga tidak membuang-buang waktu nah selain itu dari e-learning ini kita bisa memanfaatkan waktu yang kita gunakan ini untuk mempelajari hal baru lagi juga kita dapat berguru langsung ke internet namun dari itu kita juga ada dampak negatifnya nah dampak negatif yang kita rasakan ini tidak mudah untuk memahami materi yang sulit jadi kalau misalnya kadang di kelas biasa aja kita beberapa kita ada beberapa materi yang sulit dipahami sama kita sendiri nah dari e-learning ini juga kita cukup makin sulit lagi nah lalu dari selanjutnya sulit fokus belajar karena gangguan di rumah karena kan kalau di kampus itu belajarnya lebih fokus karena kita emangnya harus belajar sedangkan kalau misalnya kita belajar di rumah itu gak bisa kita harus belajar terus karena kan pasti ada gangguan-gangguan di rumah nah selanjutnya ada materi yang didapatkan tidak maksimal nah dari sini saya merasa saya pribadi merasakan ada beberapa mata kuliah yang saya merasa rugi karena saya belajar e-learning karena kenapa saya merasa rugi kalau apa namanya kita belajar biasa konvensional kita masih ada interaksi dengan si dosennya jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama mahasiswa itu kadang tidak langsung paham tapi dengan e-learning kadang kita jadi salah paham dengan dosennya karena pertanyaannya ini kata-kata yang diketik melalui contohnya WA Group sedangkan kalau kayak kita kuliah konvensional kita langsung bisa berkata-katanya melalui langsung ucapan selanjutnya dampak negatif yang saya rasakan ini kalau misalnya mata kuliah praktik seperti coding kalau ada kesalahan atau ada yang error itu cukup susah ya untuk nanya ke dosennya karena kan kita sama kayak tadi kita itu hanya menjelaskan melalui kata-kata pengetikan bukan kata-kata yang kita ucapkan selanjutnya menurut saya sih kesimpulan dari ini e-learning ini dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia lalu menjadi salah satu pembelajaran efektif untuk saat ini karena kan masih belum ada sistem pembelajaran yang lain lalu belajar menggunakan e-learning menurut saya ini cukup menyenangkan menurut saya ini aja Pak Ceng terima kasih ya terima kasih kepada Kanti yang telah memaparkan materinya ya kasih aplos untuk Kanti nah ini Kanti sudah berani atau sudah mau nih belajar menulis belajar memaparkan ya pada rekan-rekan mahasiswa mahasiswi yang lain juga harus mencoba ke depannya ya jadi jangan sama-sama semua belajar oke sesi terakhir yaitu tanya-jawab nah tadi saya sudah ada mencatat pertanyaan-pertanyaan tapi ada hal yang mungkin kurang pas di pematerinya ya jadi saya akan coba ambil contoh untuk pertanyaan yang sesuai dengan topik yang pertama ini ada pertanyaan dengan kemudahan e-learning apakah mungkin di masa depan di masa depan kegiatan pembelajaran konvensional seperti datang ke sekolah kuliah atau kursus akan terancam punah atau tergeser dengan sistem digital oke kira-kira dari empat pemateri yang tadi sudah menjelaskan kira-kira siapa yang membantu menjelaskan atau Pak Ubek mungkin silahkan Pak Ubek baik terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Hatseng kalau tergeser sama sekali saya kira tidak tetapi ini menjadi alternatif yang sangat baik dalam konteks pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan saya kira peluangnya sangat lebar bukan hanya kemudian kita terikat pada pembelajaran pembelajaran konvensional atau yang terikat dengan kampus tertentu dimana kita belajar tapi juga saya kira kita bisa meluaskan kesempatan dengan kelas-kelas yang di luar kampus ataupun di luar apa namanya distrikkin ataupun komunitas kita tetap kemudian tadi yang saya katakan bahwa pembelajaran itu bukan hanya apa namanya bukan hanya transfer of knowledge atau transfer pengetahuan ada proses komunikasi yang harusnya juga secara interaktif dilakukan dan mungkin saya kira jawabannya adalah menjadi alternatif dan saya kira tidak sepenuhnya kemudian menghilangkan kelas-kelas konvensional dalam kelas-kelas internasional ataupun dalam kelas-kelas pembelajaran jarak jauh saya kira yang sudah banyak dipraktekan juga itu tetap membutuhkan apa namanya membutuhkan kelas-kelas konvensional tetap buka untuk meningkatkan aspek kualitas daripada proses pembelajaran ataupun dalam pendidikan nah pendidikan karakter dalam konteks pendidikan kita filosofi pendidikan kita saya kira tidak bisa kemudian sepenuhnya dilaksanakan ataupun dilakukan melalui pembelajaran e-learning maka kemudian pembelajaran konvensional tetap saya kira perlu akan menjadi apa namanya tetap menjadi hal yang penting untuk dilakukan apalagi mungkin dalam konteks pendidikan yang sifatnya level dasar dan menengah dimana mahasiswa pelajar siswa itu masih butuh banyak gaitan atau bimbingan yang secara kualitatif harus dilakukan secara tetap muka sementara dalam konteks pembelajaran advance mahasiswa dan seterusnya saya kira pembelajaran e-learning ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa tapi tetap saya kira dalam konteks kualitatif perlu ada pembelajaran yang sifatnya tetap muka tetap harus dilakukan saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak terima kasih Pak Ubet atas jawabannya ya oke para peserta waktu sudah menunjukkan jam 12 ya mohon maaf ini terlewat dari schedule ya karena materi-materinya cukup padat ya kita akan akhiri materi pada siang hari ini ya mohon maaf kepada peserta yang mungkin ada pertanyaan tadi saya ada baca beberapa pertanyaan ya tapi ada yang sudah terjawab mengenai kreativitas atau yang lainnya jadi kami tidak bahas kembali ya saya akan akhiri mungkin rekan-rekan narasumber kita akan foto bersama silakan aktifkan videonya ya kita akan show up wajah kita dan kita mengucapkan terima kasih kepada para peserta boleh semuanya sambil mengaktifkan mikrofonnya ya semoga materi yang kita sampaikan semua ya bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf oke siap kepada para narasumber silakan mengaktifkan video dan mikrofonnya nanti kita akan foto bersama secara online ya kita foto bersama secara online tampilkan wajah-wajah kita tampilkan wajah-wajah ceria kita ya dan terakhir kita ucapkan terima kasih kepada para peserta oke siap 3 2 1 tampilkan wajah-wajahnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua atas saya ikut sertaannya dalam webinar hari ini sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan jika ada hal-hal yang belum terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan sekaligus sebelum saya tutup untuk informasi sekali lagi saya ulang e-certifikat akan dikirim melalui email masing-masing jadi kepada para peserta yang emailnya tidak valid boleh mengirimkan email kembali ke kengyak gmail.com oke terima kasih semuanya saya akhiri selamat tiang kita jumpa kepada isen-isen dari Universitas Budi Dharma yang lainnya terima kasih terima kasih selamat siang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati